Serial Pendekar Mabuk 072 Gadis Tanpa Raga 1. Alun-alun Kadipaten dikelilingi orang banyak Pandangan match mereka tertuju di tengah alun-alun Bukan karena di tengah alun-alun ada tumpeng raksasa Tapi karena di sana sedang terjadi pertarungan antara tokoh susat yang mengancam keselamatan warga Kadipaten Dengan seorang pemuda tampan bercelana putih dan bajunya yang tanpa lengan itu berwarna coklat Pemuda yang memiliki rambut lurus sepanjang pundak tanpa ikat kepala itu berwajah tampan menawan menggoda perawan Pemuda yang menenteng bumbung tuaknya itu tak lain adalah Pendekar Mabuk, si murid Sinting Gilat Tuak yang punya nama Suto Sinting Sedangkan tokoh susat yang berambut panjang lebat dan berwajah angker itu adalah malaikat kabut gamping Pendekar Mabuk diminta bantuannya oleh Seng Adipati untuk mengatasi kekacauan di Kadipatannya yang ditimbulkan oleh hulasi malaikat kabut gamping Setelah melalui pertarungan sengit, akhirnya malaikat kabut gamping tumbang di tangan Suto Sinting Para warga Kadipaten bersorak kegirangan, Seng Adipati pun merasa lega dan selanjutnya mengikat tali persahabaran dengan Suto Sinting lebih erat lagi Dalam perjalanan pulang dari Kadipaten itulah, tiba-tiba langkah Suto Sinting terhenti karena seruan seseorang yang berlari-lari mengikutinya dari belakang K.A. Ang. Keng Suto. Suto Keng. Seruan itulah yang membuat pendekar Mabuk akhirnya berhenti dan berpaling ke belakang Oh, Panji Klobot tanda seru. Mau apa dia berlari-lari menyusulku? Tampaknya tegang sekali pikir Suto Sinting. Bukankah urusan dengan malaikat kabut gamping sudah selesai? Ada apa lagi Panji Klobot menyusulku? Panji Klobot adalah seorang pemuda yang melayani Suto Sinting selama Suto tinggal di Kadipaten Tubuhnya kurus, rambutnya kucai memakai ikat kepala merah lasuka mengenakan pakaian biru tua, bajunya tanpa lengan dan terikat oleh kain merah yang melilit di pinggangnya Panji Klobot mengaku berusia 20 tahun, tapi kera berpikirnya masih sangat polos dan lugu Ken, berhenti sebentar, keng Panji Klobot terengah-engah Keringatnya membanjir di sekujur tubuh pertanda ia terlalu kecapekan karena berlari mengejar Suto yang jaraknya sudah cukup jauh dari Kadipaten Ada apa, Panji Klobot tanya Suto dengan kalem? Bukankah urusanku dengan malaikat kabut gamping sudah selesai? Memang, Ken? Memang urusanmu dengan malaikat kabut gamping itu sudah selesai Tapi urusanmu dengan murbiah bagaimana? Loh, bukankah yang naksir murbiah itu kau sendiri, Panji Klobot? Memang aku yang naksir murbiah, tapi dia sukar dijinakan, Ken? Panji Klobot, padahal kau berjanji kalau urusanmu dengan kanjeng Adipati sudah selesai Kau akan membantuku menjinakan murbiah ujar Panji Klobot dengan bersungut-sungut Seakan merasa kecewa dan perlu menagih janji Pendekar mabuk jadi tertawa melihat sikap Panji Klobot yang cemberut mirip perawan tergode asmaranya Bukankah kemarin kau telah memberinya setangkai bunga saat murbiah membersihkan taman keputrian? Iya, tapi murbiah tidak merasa bangga atas pemberian bunga itu, Ken? Panji Klobot berlagak manja Kenapa dia tidak bangga? Katanya, kalau cuma bunga dia sudah sering melihat, soalnya dia akan termasuk perawat taman Jadi dia sudah tidak merasa aneh lagi dengan bunga, Ken? Jadi yang diminta murbiah apa? Kata murbiah, kalau aku memang benar-benar cinta padanya, aku harus bisa mengalahkan Pangkar Soma Siapa itu Pangkar Soma? Ketua perampok yang dulu membantai habis keluarganya murbiah Waktu itu murbiah selamat, sebab sedang buang hajat di jamban kebon belakang rumah Jadi gara-gara buang hajat dia selamat? Iya Tapi sampai sekarang dia masih dendam kepada Pangkar Soma Dia bersumpah pada dirinya sendiri, sebelum Pangkar Soma mati, dia tidak ingin jatuh cinta pada pria manapun Lah, kalau aku kepingin dicintai dia, syaratnya ya harus bisa membunuh Pangkar Soma Kalau begitu, ya sudah, bunuh saja si Pangkar Soma Bunuh, 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 Panji Klobot cemberut kesal Apa kau kira Pangkar Soma itu seekor kutu yang mudah digita selalu habis perkara? Jangankan membunuhnya, baru mendekatinya saja mataku sudah bengkak mendadak, Ken? Pendekar mabuk tertawa geli Panji Klobot semakin cemberut jengkel Ken, tolong ajari aku jurus-jurus yang kau pakai untuk mengalahkan malaikat kabut gamping itu, bujuk Panji Klobot Itu tidak mudah, Panji Klobot Ya dibuat mudah gimana caranya, gitu, Ken? Kalau terpaksa harus pakai puasa, akan ku jalani juga kok, Ken? Asal selama puasa aku boleh makan ubi sama minum wadang jeruk Itu namanya bukan puasa, tapi rakus ujar Suto Sinting sambil tertawa Ayolah, Ken, ajari aku jurus-jurus mautmu itu Dua jurus saja, yang penting bisa dipakai untuk membunuh Pangkar Soma Jurus lainnya tak perlu kau ajarkan padaku Cukup dua saja, sambil dua jari si Panji Klobot berdiri tegak di depan hidung Suto Sinting Maaf, Panji, aku tidak berani menurunkan ilmuku kepada siapapun sebelum mendapat izin dari guruku, si Gilatuak Kalau begitu, mari kita menghadap gurumu dulu, Ken Minta izinlah dulu kepada Ken Gilatuak supaya Tanda petik Hush, enak saja kau panggil guruku Ken Gilatuak Habis bagaimana seharusnya aku memanggil beliau, Ken Eang Eang Gilatuak dan Eang Bida dari Jalang Iya, iya, aku sanggup memanggil gurumu Eang Maha Eang, asal aku mendapat dua ilmu dasyatmu itu Ilmuku tidak untuk membunuh orang dan membalas dendam Tapi kenapa si malaikat kabut gamping kau bunuh? Karena dia melawan saatku suruh untuk meninggalkan jalan sesatnya Jika dia melawan dan mengajak beradu nyawa, ya ah ah, apa boleh buat Mau tak mau aku rampungkan masa hidupnya ketimbang aku yang kehilangan nyawa Jadi, Panji Klobot semakin burung Kau makau keberatan jika menurunkan ilmu mu untukku, Ken? Panji Klobot, pendekar mabuk menepuk punggung pemuda itu Untuk apa kau menuntut ilmu kalau hanya untuk membalas dendam kepada seseorang? Belajarlah berbagai macam ilmu untuk menjaga kedamaian di dunia, bukan untuk membalas dendam Tapi ini ada hubungannya dengan soal cinta lo, Ken Panji Klobot memeladiri Iya, aku tahu, Suto mengangguk-angguk Aku cinta banget sama si Murbiah, Ken? Kalau cintaku tidak kebangetan, aku tidak akan memburu Pangkar Soma Habis, yang diminta Murbiah adalah mengalahkan Pangkar Soma Lah nanti kalau Pangkar Soma dikalahkan orang lain, Murbiah bisa jatuh cinta sama orang lain Kalau Murbiah jatuh cinta sama orang lain, lantas aku jatuh cinta sama siapa, Ken? Murbiah kan punya kambing Masa aku kasuruh jatuh cinta sama kambing Panji Klobot semakin cemberut Mulutnya menjadi runcing mirip ujung tombak Maksudku, Murbiah kan punya kambing, kau minta kambingnya lalu kau jual, kau pakai uangnya untuk kau jadikan mas kawin buat melamar gadis lain Begitu Ah, kalau tidak sama Murbiah, aku tidak mau kawin Panji Klobot, bukalah matahatimu dan pikiranmu Di dunia ini bukan hanya Murbiah sendiri yang jadi perempuan Lah, ya jelas potong Panji Klobot Kalau di dunia ini perempuannya cuma Murbiah, nanti Murbiah jadi istrinya orang banyak, Ken? Aku sudah tidak bergairah lagi sama Murbiah Maksudku, jangan kau jatuh cinta secara sempit Jatuh cintalah secara lebar Tanda petik Jatuh cinta kok disuruh lebar Apa kau pikir jatuh cinta itu sejenis tikar buat kendurian potong Panji Klobot lagi sebagai ciri sifatnya yang suka ngotot jika dinasihati seseorang? Suto Sinting hanya tersenyum-senyum menahan geli Mungkin kau kurang wawasan, sehingga belum tahu bahwa di luar Kadipaten, banyak perempuan yang lebih cantik dari Murbiah Kalau kau gagal dapatkan Murbiah, kau bisa berburu perempuan lain yang sama dengan Murbiah atau lebih tinggi nilai kecantikannya dengan Murbiah Untuk apa dapatkan perempuan yang lebih tinggi dari Murbiah? Tinggi-tinggi nanti malah disambar petir, hangus semua ujarnya dengan bersungut-sungut Tiba-tiba mereka mendengar suara, jangan takut, Panji Klobot Aku akan mengajarimu beberapa jurus maut Pendekar mabuk dan Panji Klobot sama-sama terkejut Mereka memandang sekeliling, tapi tak terlihat siapapun di sana selain mereka berdua Panji Klobot jadi takut, lalu bergeser mendekati Suto Suara siapa itu tadi, Kang? Entahlah, yang jelas suara itu suara seorang perempuan Wah, jangan-jangan peri penunggu hutan ini, Kang sambil Panji Klobot bergidik merinding Mudah-mudahan neneknya peri, kata Suto Sinting senaknya sambil masih mencoba mencari si pemilik suara tadi dengan mempertajam pandangan matanya Aneh, di mana perempuan itu berada? Coba kugunakan jurus lacak jantungku untuk mencarinya, ujar Suto membatin Lalu, ia menggunakan jurus lacak jantung yang bisa mendengarkan suara detak jantung orang lain HMMM, tak ada suara detak jantung orang lain kecuali jantungnya Panji Klobot dan jantungku sendiri Peri Suto kian berkerut dahi pertanda semakin heran Sementara itu Panji Klobot semakin mendesak Suto karena ketakutan Aduh, jelaka sentak Suto Ada apa, Kang? Kau melihat peri itu? Di mana dia, Kang? Di mana tanda seru? Bukan melihat peri Kakiku kau injak senaknya Minggir Oh, maaf, Kang, maaf Anggap saja yang menginjak si peri itu, Kang Maaf, maaf Kalau sudah lecet begini baru maaf Suto Sinting menggerut tuh Panji Klobot ingin tertawa Tapi rasa takut membuatnya menjadi tetap tegang dan berdebar-debar Sehingga sulit tertawa Suara perempuan itu terdengar lagi Hik, 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 hik Kalian seperti tikus mendengar suara kucing Kalau saja kalian punya kumis Aku yakin kumis kalian akan melengkung ke bawah Bahkan mungkin pada rontok berjatuhan Hik, hik, hik Panji Klobot menyeringai menahan rasa takutnya Lata berani jauh-jauh dari Suto Sinting Sementara si murid Sinting Gilatua itu Semakin mempertajam indera pendengarannya Untuk menentukan di mana letak si pemilik suara itu Karena suara tersebut kadang terdengar di depan mereka Kadang di belakang Sesekali terdengar di samping kanan atau kiri mereka Ken, cepat kita pergi dari sini saja Ken, bisik Panji Klobot Penang saja Aku jadi penasaran dengan suara itu Kita cari sampai ketemu siapa yang bicara dengan pamer ilmu di depanku itu Lalu, suara perempuan itu terdengar kembali Terasa semakin dekat dengan mereka Panji Klobot, kalau kau ingin dapatkan ilmu dasyat dariku Carikan aku setangkai bunga kecubung dadar Hanya itu syarat yang harus kau penuhi Maka beberapa kesaktianku akan kuturunkan kepadamu Panji Klobot Pendekar mabuk dan Panji Klobot saling berpandangan dengan daya berkerut Suara yang kedengarannya renyah dan merdu itu hilang untuk beberapa saat Kutan jati mengalami kesunyian yang amat mencekam Yang ada hanya suara desau angin dan gemerisiknya di daunan Setelah menunggu beberapa saat ternyata suara perempuan itu tak terdengar lagi Pendekar mabuk segera berkata kepada Panji Klobot dengan berbisik pelan sekali Jangan hiraukan suara itu Dia sengaja mempermainkan kita, Panji Tetapi suara suto yang begitu pelan dan membisik itu ternyata dapat didengar oleh perempuan misterius itu Kau tak perlu mempengaruhi Panji Klobot, sahabatku itu, bocah sinting Pendekar mabuk terperanjat Ternyata suaranya yang sepelan itu masih bisa didengar oleh perempuan misterius Tapi kali ini pendekar mabuk mencoba menanggapi kata-kata si pemilik suara tadi Tunjukkan dirimu di depan kami jika kau bermaksud baik kepada Panji Klobot Itu bukan urusanmu Aku tidak punya urusan denganmu, bocah sinting Aku hanya punya urusan dengan Panji Klobot ujar suara aneh itu Aku juga sahabatnya Panji Klobot Jika kau ingin mencelakakan Panji Klobot Sama halnya kau punya urusan denganku Nona suto berbicara sambil memandang kesana sini seakan bingung mengarahkan suaranya Panji Klobot, kata suara perempuan itu Jangan hiraukan kata-kata si bocah sinting itu Pergilah dan cari bunga kecubung dadar secepatnya Aku ingin segera turunkan ilmuku kepadamu agar kau bisa membunuh pangkar soma Tapi suto sinting menyahut, tidak Jangan pergi kemana-mana, Panji Klobot Kuntilanak itu akan menyesatkan dirimu dan memperdayamu supaya dia memperoleh keuntungan Tapi kau sendiri tidak mendapatkan apa-apa kecuali bencana Bocah sinting suara itu bernada keras Kuharap kau tidak mencampuri urusanku, karena aku tak ingin marah padamu Silakan marah padaku, aku ingin tahu seberapa tinggi ilmumu sehingga berani memperdaya sahabatku Si Panji Klobot ini tantang suto dengan sengaja agar sosok perempuan itu menampakkan diri Tetapi tiba-tiba punggung suto sinting seperti dihantam dengan sebatang balok kayu yang cukup besar Buuwaek Uuh suto sinting terpekek dan tubuhnya tersentak ke depan hingga jatuh tersungkur di tanah Kaang Panji Klobot kaget dan terpekek dengan semakin ketakutan Pendekar mabuk menyeringai menahan rasa sakit yang terasa seperti mematahkan tulang punggungnya Lha menggeliat bangkit pelan-pelan Tetapi tiba-tiba lagi wajahnya bagai ada yang menendang dari depan Lo-o-o Arawah pendekar mabuk tersentak dan berguling ke kiri setelah wajahnya terdongak dengan keras Sementara si pemilik kaki yang menendang tadi tetap tidak kelihatan Panji Klobot sendiri diceka merasa heran dan kebingungan karena ia tidak melihat siapa-siapa di situ kecuali mereka berdua Ken, ada apa? Kenapa kau pura-pura jatuh, Ken? Pura-pura dengkul mugerutu Suto Sinting sambil menyeringai kesakitan Lha memegang tulang pipinya yang tadi terasa mendapat pendangan cukup keras Ternyata tulang pipi itu memar dan terasa bengkak Disentuh sedikit saja sakitnya bukan main Ken Suto, mengapa wajahmu jadi biru begitu? Kau bedaki pakai blow pemutih pakaian Ya kepala Panji Klobot didorong oleh Suto Sinting dengan sentakan agak keras sebagai tanda kejemkelan Suto mendengar pertanyaan seperti itu Aku seperti ada yang menendangnya Bukan sengaja membedaki wajah pakai blow sentak Suto Sinting sambil masih duduk di tanah dan sesekali menyeringai menahan rasa sakit Lha buru-buru menenggak tuaknya Tuak dari dalam bumbung itu mempunyai khasiat penyembuhan yang sangat mujarab Sehingga dalam beberapa kejap saja rasa sakit Suto menjadi berkurang dan lama-lama hilang Warna biru memar di wajahnya pun segera lenyap Lalu tubuh Suto Sinting merasa segar kembali Panji, berlindunglah di balik pohon Agaknya pria dan ini mau main-main dengan ku kata Suto sengaja dikeraskan supaya didengar oleh si pemilik suara perempuan tadi Tetapi suara perempuan itu terdengar menertawakan ucapan Suto dengan suara tawa mengikik seakan terbang dari pohon ke pohon Mengelilingi Panji Klobot dan Suto Sinting Hik, hik, hik Cacing pita mau melawan naga raksasa, uuha, mana mungkiyiyin Suto Sinting semakin penasaranlah segera menyodokkan bumbung tuaknya dengan memainkan jurus mabuknya yang sempoyongan ke sana kemari Tetapi sodokan bumbung tuaknya tidak mengenai apa-apa Bahkan suara tawa perempuan tanpa wujud itu semakin berderai terkikik-kikik Panji Klobot sendiri merasa tambah bingung melihat Suto mencak-mencak tanpa lawan Ken, Ken, sadar, Ken, jangan kumat di sini, Ken Hoi, sadar, kita dalam bahaya, jangan malah gila sendiri begitu, Ken Suto jengkel, akhirnya Panji Klobot ditamparnya dengan pelan Aku bukan kumat gilaku Aku mencoba menyerang suara itu Siapa tahu salah satu jurus seranganku ada yang kena tubuhnya sentak Suto Sinting sambil terngah-ngah sedikit Oh, ku kira kau tiba-tiba kumat gilanya dan mencak-mencak sendiri, ujar Panji Klobot pelan Hik, 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 hik Dasar bocah Sinting, sudah dikasih tahu tak akan bisa melawanku masih ngotot Sebaiknya biarkan Panji Klobot mencari bunga kecubung dadar untukku Tak perlu kalian buang-buang waktu dan tenaga Lekas cari dan aku akan memberinya upah beberapa jurus saktiku untuk si Panji Klobot Bunga kecubung dadar itu seperti apa? Yeu tanya Panji Klobot kepada si pemilik suara dengan nada ragu Dan lagi, di mana aku bisa mendapatkan bunga itu, Yeu? Mana ku tahu? Kalau aku tahu sudah ku ambil sendiri Untuk apa menyuruhmu? Tolol sentak suara perempuan itu dengan nada jengkel Suara itu datang dari arah kiri Suto Sinting segera melepaskan pukulan tenaga dalam jarak jauh ke arah kiri Wuut Beruus Pukulan tanpa sinar itu hanya mengenai serumpun semak Padahal yang diharapkan pukulan tanpa sinar itu dapat mengenai si pemilik suara misterius itu Namun kenyataannya Suto Sinting justru ditertawakan oleh perempuan tanpa wujud dengan mengikik bagaikan terbang dari pohon ke pohon berkeliling di tempat itu Hik, 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 hik Bocah Sinting masih penasaran dan ingin coba-coba menyerangku Terimalah serangan balasanku ini, hiya Tiba-tiba pohon di belakang Suto Sinting patah dan tumbang ke arah Suto Krak Beruuk WS Zla'aab Suto Sinting lakukan lompatan cepat menggunakan jurus gerak siluman yang kecepatannya melebih anak panah lepas dari busurnya itu Tapi ia juga sempat menyambar panjiklobot, disahut ketiak kirinya dan dibawa pergi bagai menenteng bangkai kucing Oha tanda seru Apa yang terjadi, keng Suto panjiklobot terbengong dengan wajah tegang sambil memandang pohon yang tumbang itu Seandainya ia tak disambar Suto, mungkin tubuhnya akan menjadi selegeteng kejatuhan pohon sebesar itu Pendekar mabuk hanya menarik napas dan membatin, perempuan itu agaknya benar-benar menginginkan panjiklobot mencari bunga tersebut HMMM, tapi siapa dia sebenarnya? Bagaimana kalau ku tengok dengan menggunakan mata gaibku? Pendekar mabuk segera mengusap keningnya dengan tangan kiri Selaap Seharusnya pendekar mabuk dapat melihat perempuan tanpa rupa itu jika memang perempuan tersebut berada di alam gaib Sebab, di kening Suto terdapat noda merah kecil sebijah jagung Noda merah itu tak dapat dilihat oleh setiap orang, kecuali yang berilmu tinggi dan bisa menggunakan indera ketujuhnya Noda merah itu pemberian Ratu Kartika Wangi, yaitu ibu dari Diasa Riningrum, calon istri Suto, baka serial pendekar mabuk dalam episode, Manusia Seribu Wajah Jika titik merah di kening Suto diusap dengan dengan kiri, maka ia akan dapat melihat kehidupan di alam gaib Jin, siluman dan tetek bengeknya dapat dilihat dengan metu Suto Tapi jika diusap dengan tangan kanan, maka Suto akan dapat masuk ke alam gaib Atau berada di negeri puri gerbang surgawi di alam gaib yang menjadi kekuasaan Gusti Ratu Kartika Wangi, calon mertuanya itu Tetapi kali ini ternyata Suto Sinting tidak menemukan sesosok wanita yang menjadi pemilik suara tersebut Malahan ia melihat beberapa sosok makhluk tinggi besar, berkulit hitam dengan metu sebesar cangkir dan kepala gundul bertanduk Hua Suto memekik ketakutan sambil menahan tawa geli sendiri Lalu ia buru-buru mengusap titik merah di keningnya untuk menutup penglihatan gaibnya Ada apa? Kang tanya Panjik Lobot setelah ikut terlonjak kaget Aku melihat beberapa jin di seberang sana Hihihi Ngeri Jadi yang bersuara itu tadi jin, ya Kang? Bukan Jin-jin yang ada di sana pada bungkam dan memandangi kita yang kebingungan Mungkin malah mereka sangka aku ini orang gila, menyerang sendiri, jatuh sendiri, sembuh sendiri Sial Cepat tinggalkan tempat ini, Panji Kau ikut aku Tiba-tiba suara perempuan itu terdengar lagi Hik, hik, hik Jangan lupa bunga kecubung dadar ya, Panji Diam kau bentak Suto yang menjadi semakin jengkel Aku tidak ngomong apa-apa kok, Ken Bukan kau yang ku suruh diam bentak Suto kepada Panji Klobot, dan yang dibentak hanya garuk-garuk kepala dengan wajah cemberut sedih Dua Lupakan tentang suara perempuan itu tadi, kata Suto Sinting kepada Panji Klobot ketika mereka berada di sebuah kedai Ya, Ken, Panji Klobot bersikap patuh kepada Suto Sinting Pesan makanan sesukamu Aku habis dapat pesangon dari Adipati, jangan takut makananmu tidak ku bayar Berapapun akan ku bayar, asal kau benar-benar melupakan kata-kata dari suara tanpa rupa tadi Suara yang mana, Ken Panji Klobot berlagak benar-benar lupa Pendekar mabuk hanya tersenyum sedikit dongkol, karena ia tahu bahwa Panji Klobot sebenarnya tidak lupa dengan suara perempuan tadi Karena mendapat izin untuk memesan apa saja, Panji Klobot segera memesan ingkung bakar dan nasi liwet dua piring Padahal harga ingkung bakar cukup mahal Hanya para saudagar atau orang-orang kaya yang memesan ingkung bakar untuk santap makan mereka Bahkan Panji Klobot bukan saja memesan ingkung bakar, melainkan juga beberapa makanan lainnya Sehingga di mejanya penuh dengan berbagai macam makanan yang nyaris tidak punya tempat Untuk meletakkan piring tempat nasi Pendekar mabuk yang ada di meja sampingnya hanya geleng-geleng kepala melihat pesanan Panji Klobotlah segera menggumam dengan suara yang didengar oleh Panji Klobot sendiri Kau mau makan apa mau kenduri Panji Klobot tertawa cengengesan Sebelum aku menyusulmu, aku sudah pamit keluar dari pekerjaanku di Kadipaten Jadi, belum tentu di hari-hari mendatang aku dapat menikmati santapan selezat ini Sebab sudah tidak bekerja di Kadipaten lagi Salah seorang pembeli ada yang menegur Suto sambil ingin membayar biaya makannya kepada si pemilik kedai Ken, temanmu itu perutnya terbuat dari apa, kok makanannya sebanyak itu? Suto menjawab, itu tidak dimakan semua Makanan yang lainnya hanya sesaji untuk para dewa Dia sebenarnya termasuk keponakan dewa Maruk Oh, keponakan dewa Wah, maaf ya, tolong mintakan maaf pada temanmu itu, Ken Aku takut dikutuk karena disangka menghinanya Orang tersebut buru-buru menyerahkan uang kepada si pemilik kedai dan langsung ngacir tak berani menengok ke arah kedai lagi Pendekar mabuk hanya tertawa cekikikan dengan mulut ditutup tangan Panjek Lobot yang mendengar ucapan Suto tadi juga ikut tertawa sambil memperhatikan kepergian orang tersebut Bagus, Ken Kau melindungi nama baikku, ku pikir-pikir, aku ini sepertinya memang keponakan dewa, Ken Jangan banyak omong Makan dan habiskan semua pesananmu itu Kalau tidak habisku jejalkan ke mulutmu kata Suto Sinting sambil menghitung berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan untuk jumlah pesanan Panjek Lobot itu Dalam hatinya seng pendekar mabuk mengerutu bernada canda Kalau begini caranya bisa bangkrut, ludes semua uangku masuk ke perutnya Bumbung tuak ditambah isinya hingga penuh, tapi Suto masih pesan tuak sendiri satu guci kecil Selain tuak, ia juga memesan makanan untuk mengisi perutnya Sepotong ketan bakar diambilnya, lalu dimasukkan dalam mulut Namun sebelum ketan itu masuk ke mulut, tiba-tiba tangan Suto Sinting seperti ada yang menampelnya Plaakak Ketan pun jatuh ke lantai Peluk Sial gerutu Suto Sinting, lalu melirik ke kanan-kiri Pelan-pelan badannya membungkuk tangannya terjulur ke bawah mau mengambil ketan bakar Sayang kalau tak ada ambil Belum ada lima kedip, masih sah untuk dimakan pikir Suto Tetapi ketika ketan mau diraih tangan, tiba-tiba pemilik kedai menegur Suto Sinting Ada yang bisa kubantu, nak Suto buru-buru tegak dengan setengah kaget Oh, HMM, anu, tidak ada apa-apa kok, pak Agaknya ketan bakarmu jatuh, ya? Iya, tapi memang sengaja ku jatuhkan Sebab tadi kulihat ada seekor kucing yang berkeliaran di sini Aku sengaja memberi makan kucing itu Oh, itu kucing kesayangan anakku Terima kasih atas kebaikanmu memberi makan kucing kesayangan putriku, nak Sama-sama, pak tua, sambil Suto anggukan kepala dan tersenyum ramah Akhirnya ia urung mengambil ketan bakar itu dengan hati menyimpan rasa malu Kini ia mencomot ketan bakar lagi Ketika ketan mau masuk ke mulut tiba-tiba tangannya seperti ada yang menamparnya kembali Plak, peluk, ketan pun jatuh kembali ke lantai Suto Sinting tarik nafas dan melirik ke kanan-kiri Sial, jatuh lagi gerutunya dalam hati Sementara itu, Panji Klobot sibuk menikmati santapannya tanpa mau melirik ke arah Suto sedikitpun Hal itu membuat Suto semakin dongkol, namun hanya bisa dipendam dalam hati Kini Suto Sinting mengambil sepotong tempe goreng untuk lauk nasi yang sudah siap di depannya Tetapi baru saja tempe goreng mau digigitnya Tiba-tiba tempe itu melesat terbang dan jatuh di piring orang lain Pluk, bah, rezeki dari mana ini? Ah, lumayan Embat sajalah ujar orang itu kepada temannya sambil tertawa lalu memakan tempe goreng itu Suto Sinting menarik nafas Pasti pekerjaan perempuan yang tak mau tunjukkan rupanya itu geram Suto Sinting dalam hati Lalu, tangan yang habis memegang tempe itu dimasukkan ke dalam mulut HMMM, lumayan, tidak dapat tempenya dapat rasa asingnya Pikir Suto Sinting, kemudian menyuap nasi ke mulutnya Tapi baru saja nasi mendekati bibir, tiba-tiba tangan Suto seperti ada yang menyenggolnya Pluk, where's? Nasi pun tumpah menyebar di meja, berantakan kemana-mana Bahkan sebagian melekat di wajah Suto Sinting Edan geram Suto dalam hati dengan sikap diam menahan kejengkelan Loh, Ken? Kau makan apa mandi nasi tegur Panji Klobot yang kebetulan memandang ke arah Suto? Jangan banyak bicara kau, Panji Makan saja sesuai jatahmu ucap Suto dengan nada geram Pendekar mabuk yakin perbuatan itu pasti keusilan si pemilik suara yang tak mau tunjukkan wajahnya itu Pendekar mabuk mencoba melirik kesana-sini mencari perempuan itu Tapi di kedai tersebut tak ada tamu perempuan Satu-satunya perempuan adalah gadis anak pemilik kedai Tapi gadis itu ada di dapur, jauh dari jangkauan Suto Tak mungkin gadis itu yang melakukannya Pendekar mabuk akhirnya hanya menenggak tuak dari Gucci sebagai obat kecewa Tetapi tiba-tiba Gucci itu pun pecah saat dituang ke mulut Praak Piur Tuak dari dalam Gucci menyiram wajah Suto Sinting Suara pecahnya Gucci menjadi perhatian para tamu di kedai tersebut Akhirnya Suto Sinting menjadi bahan tertawaan para tamu Hoi, sobat, kau mau minum tuak apa mau mandi tegur seorang tamu sambil terbahak-bahak Suto berseru dengan berlagak tersenyum girang Beginilah caraku meminum tuak Kalau tidak Sekalian mengguyur wajah, rasa-rasanya kurang puas Tapi Suto pun berkata dengan suara gram Hei, perempuan gila Kalau kau mengganggu ku lagi, aku tak akan mau membantu panciklo buat mencarikan bunga kecubung dadar Tiba-tiba Suto seperti mendengar suara perempuan berbisik di dekatnya Akanku ganggu kau kalau tak mau membantu mencarikan itu Maksudmu mencarikan bunga itu benar Baik, akanku bantu mencarikan bunga itu, tapi ku mohon kau tidak mengganggu ku Nona hik, hik, hik suara tawa itu membisik bagai berada di gendang telinga Suto Suto pun bergidik gelis sambil menyeringai Tanpa sadar ia dipandangi oleh para pembeli yang ada di kedai tersebut Mereka saling merkasak kusuk menyangka Suto gila Mengapa kau memanggil ku Nona tanya suara aneh itu? Karena suaramu masih kedengaran seperti suara seorang gadis Bukan suara seorang nenek, jawab Suto sinting sambil mengeringkan wajahnya memakai baju Aku memang masih gadis, tapi sudah tidak perawan lagi Hik, 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 kau pelacur, ya plaaang Tiba-tiba kepala Suto tersentak ke samping dan beberapa orang mendengar suara tamparan keras Pipi kanan Suto pun menjadi merah Orang-orang yang memandangnya menjadi terkejut dan terheran-heran Suto sinting sadar kalau sedang diperhatikan orang banyaklah menjadi malu Dan buru-buru menutup rasa malunya dengan berlagak menampar pipinya yang kiri Plaaaang Lalu ia bicara kepada si pemilik kedai yang juga memperhatikan dengan heran Di sini banyak nyamuk Sudah dua kali aku digegit nyamuk Dan ternyata nyamuk di sini pandai silat semua Buktinya dua kali ku tampar Ia pandai menghindar Malah wajahku sendiri yang kena tampar Hah, 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 hah mereka menertawakan kata-kata Suto Menganggap Suto sedang melucu di depan mereka Kau pantas menjadi pelawat? Anak muda ujar seorang lelaki berkumis berusia sekitar 50 tahun? Terima kasih Itu memang cita-citaku sejak kecil Jawab Suto sinting walau hatinya memendam kedongkolan yang ingin dilampiaskan dengan mengebrak meja Cepat tinggalkan kedai ini dan carilah bunga itu bisik suara perempuan yang aneh itu Lihat, gara-gara ulahmu aku jadi ditertawakan orang banyak begini Setan juga kau Hik, hik, hik Aku bukan setan dan juga bukan pelacur, bocah sinting Aku punya nama sendiri Siapa namamu? Tanya Suto sambil memandang ke arah kiri Karena suara itu datang dari kiri Di sebelah kiri ada seorang pemuda yang sedang menikmati nasi pecel Pemuda berbaju merah itu segera perdengarkan suaranya Namaku, Wigata Mau apa kau tanya-tanya namaku segala? Aku bukan tanya padamu, sobat kata Suto dengan malu bercampur jongkol Tapi kenapa kau bertanya sambil memandangku? Pendekar mabuk sulit menjelaskan Akhirnya hanya menarik nafas dan diam termenung Sementara itu, Panji Klobot masih giat menyantap hidangannya Sambil sesekali memandang kepada Suto Sinting Panji Klobot mulai mengetahui bahwa saat itu Suto Sinting Sedang diganggu oleh suara perempuan yang tak mau menampakkan wajahnya itu Karenanya, beberapa kejap kemudian Panji Klobot berkata kepada Suto Ken, lupakan suara itu Jangan diingat-ingat lagi kau menyindir anjuranku tadi, ya? Bukan begitu, Ken? Kalau kau melayani suara perempuan tadi, kau seperti orang gila Dan mereka akan menganggapmu gila Pendekar mabuk serba salah Mau melayani suara aneh itu, dia akan dianggap gila oleh orang-orang di situ Mau diam saja, tapi suara aneh itu membisik terus di telinganya Seakan gadis itu ikut duduk di samping Suto dan berjarak tak ada satu jengkal Bocah Sinting, kalau kau ingin memanggilku, panggilah aku dengan nama Tenebiru Panggilah aku dengan nama itu Oh, kalau begitu kau gadis panggilan, yaplah aang Sekali lagi Suto ditampar hingga wajahnya terbuang ke samping Orang-orang memandang Suto dengan terperanjat dan terheran-heran Suto Sinting mencoba mengibaskan tangannya ke samping Seakan menampar balik perempuan yang ada di sampingnya Wuus Tapi ia seperti menampar angin dan tidak mengenai apa-apa Justru kibasan tangannya yang secara tak sadar mengandung kekuatan tenaga dalam itu menghadirkan angin kencang Angin kencang itu menyapu barang-barang di meja samping Tempat si pemuda berbaju merah itu menikmati makanannya Barang-barang itu tumpah berantakan Si baju merah sendiri tersentak ke belakang dan jatuh terjengkang Beruk Hei, mau cari gara-gara kau? Hah bentak si baju merah Maaf, maaf, aku tidak sengaja Maafkan aku ujar Suto Sinting merasa bersalah Blok-ok-ok Pemuda berbaju merah itu menghantamkan tinjunya dan wajah Suto menjadi sasaran telak Suto terlempar ke belakang dan terpelanting jatuh Kakinya berkelebat mengenai pinggang Panji Klobot Bu-u-uh U-uh Panji Klobot mendelik Makanan yang sedang dikunyahnya tersembur keluar Beruus Kerasnya semburan membuat makanan dari mulut Panji Klobot menghambur mengenai wajah orang yang ada di depannya Tentu saja orang itu menjadi berang dan segera menampar Panji Klobot Blok-ok-ok Bocah edan Wajah orang dianggap lantai kamar mandi, dipakai buat tempat muntahan Dasar kambing dungu kau, hah bentak orang itu sambil memaki-maki Panji Klobot Wah, kalau begitu caranya bisa kacau dan malu sekali aku pikir Suto Sinting Kemudian ia segera menemui pemilik kedai dan membayar semua biaya makan tersebut Uang ganti guci yang pecah belum, nak? Oh, ya, HMMM, ini uang pengganti guci yang pecah itu sambil Suto menambahkan uang kepada si pemilik kedai Panji, lekas tinggalkan tempat ini perintah Suto Sinting sambil bergegas pergi Sementara orang-orang memperhatikan dan melontarkan hinaan macam-macam yang membuat wajah Suto menjadi merah menahan marah Sampai di luar kedai, Panji Klobot segera ajukan tanya kepada Suto Sinting Ken, kenapa buru-buru pergi? Makananku belum habis semua, Ken? Tenda biru bikin kacau segalanya Daripada kita menderita malu lebih banyak lagi, mendingan kita cepat-cepat hindari tempat itu Tenda biru tanda seru Aku tidak melihat orang buka tenda biru di situ, Ken, kata Panji Klobot dengan lugunya karena ia tak tahu maksud Suto Si pendekar mabuk membiarkan ucapan Panji Klobot, karena tiba-tiba langkahnya terhenti seketika Seseorang telah menghadang di depannya dengan berdiri tegak dan kakinya sedikit merentang Orang itu memandang Suto Sinting dengan matah, tajam dan bersikap bermusuhan Panji Klobot sendiri segera hentikan langkah dan memandang orang yang menghadang dengan dahi berkerut Siapa orang itu, Ken, bisik Panji Klobot Entahlah, mungkin orang linglung yang mau cari Gara-gara kepada kita, Panji Bersiaplah untuk berlindung agar tak menjadi tempat salah sasaran Bisik Suto Sinting yang membuat Panji Klobot segera menepi secara perlahan-lahan Orang yang menghadangnya itu adalah seorang lelaki berusia sebaya dengan Suto Sinting Lha tampak kekar dan berotot juga, seperti Suto Sinting Rambutnya panjang niriap sepunggung, kepalanya mengenakan kain penutup warna merah dengan ikatan sampul di belakang Pemuda sebaya Suto itu mempunyai kumis tipis dan wajah yang lumayan ganteng dengan pakaian serba hijau cerah Tanda bintang 3. Mengapa kau berdiri menghadangku, Sobat Tegur Suto dengan tenang? Pemuda berpakaian serba hijau itu menjawab dengan nada dingin Aku ingin menantangmu Kau yang bernama Suto Sinting, si pendekar mabuk itu, bukan? Memang benar Tetapi mengapa kau ingin menantangku? Aku punya dendam padamu Mengapa kau punya dendam padaku, kawan karena kau telah melenyapkan seluruh ilmu milik Adikku Siapa adikmu itu? Naga langit jawab pemuda itu dengan tegas Pendekar mabuk berkerudai Dalam benaknya segera muncul pemuda bernama naga langit yang pernah berhadapan dengannya Pemuda itu mempunyai ilmu lintah tambak cumbu pemberiannya imatu binal Ilmu itu dapat untuk menyerdot seluruh ilmu lawan dengan kera berhubungan mesra bersama lawan jenisnya yang berilmu tinggi Salah satu korban naga langit adalah gadis dungu, yang kehilangan seluruh ilmunya setelah kencan dengan naga langit Pada waktu itu, Suto Sinting berhasil menemukan kelemahan pemilik ilmu lintah tambak cumbu Bayangan orang tersebut jika dihantam akan pecah, hilang, dan muncul lagi Setelah begitu orang tersebut akan kehilangan seluruh ilmunya, termasuk ilmu lintah tambak cumbunya Dan, Suto Sinting berhasil menghantam bayangan naga langit Sehingga naga langit menjadi seperti gadis dungu atau para korban lainnya Yaitu kehilangan seluruh kekuatan dan ilmunya Bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Perempuan Jahanam Ya, aku ingat tentang naga langit, kata Suto Sinting Tapi aku belum tahu siapa namamu, sobat Mana mungkin aku mau melayanimu karena aku tak percaya kalau kau adalah kakaknya si naga langit Buka matamu lebar-lebar dan buka telingamu yang congek itu Akulah yang bernama Taring Naga, juga murid mendiang begawan giri maya dari Gunung Pantura Oh, ya, ku dengar si naga langit juga murid begawan giri maya dari Gunung Pantura Tetapi seandainya mendiang guru kalian masih hidup, ku rasa guru kalian juga mengecam dan tidak setuju dengan tindakan naga langit yang menerjang peranata kesusilaan itu, Taring Naga Persetan dengan kemungkinanmu Sekarang aku harus membalas kekalahan naga langit, adikku itu Taring Naga tiba-tiba menerjang pendekar mabuk dengan jurus tendangan bertenaga dalam Pendekar mabuk menggeloyor seperti orang kebanyakan minum tua mau jatuh Gerakan menggeloyor itu membuat tendangan Taring Naga meleset Tetapi tangan yang menghibas ke samping itu sempat kenai wajah Suto Sinting Blokok Pendekar mabuk terpelanting nyaris jatuh Untung ada pohon, sehingga tangan Suto Sinting buru-buru berpegangan pada pohon tersebut Tetapi baru saja pendekar mabuk menjadi tegak, tiba-tiba tendangan kaki Taring Naga meleset mengarah ke wajah Bloket Plak Suto Sinting menangkisnya Lalu dengan cepat tubuh Suto berputar dengan kaki berkelebat menendang cepat Wut Bet Du Punggung Taring Naga terkena tentangan tumit Suto Sinting Pemuda berbaju hijau itu tersentak hingga bungkukan badan Panji Klobot ikut-ikutan menyeranglah segera penendang pantat Taring Naga yang sedang terbungkuk itu Du Jebol Panji Klobot berseru setelah menenang Ak-a-ah Taring Naga tersentak sambil pegangi Pantatnya, lalu tubuhnya terguling ke depan dan jatuh duduk menyeringai Panji Klobot sendiri cepat lari sembunyi di balik pohon Hati-hati kau hardik pendekar mabuk kepada Panji Klobot yang menganggap telah lakukan tindakan dapat membahayakan diri sendiri Taring Naga cepat bangkit dan mencabut pedangnya Sereet Ku bunuh kalian berdua sekarang juga Tak akan ku beri, aduh Taring Naga menjadi tegang dan berkerut dahila memegangi pantatnya kembali Wajahnya tampak menyeringai dengan bingung Celaka Kenapa tiba-tiba perutku sakit sekali? Aduh uh uh, ada yang ingin keluar? Uh uh, uh uh, masuk angin apa, ya? Hai, hai, hai Panji Klobot tertawa cekikikan di balik pohon Pendekar mabuk justru berkerut dahi dengan heran melihat Taring Naga kebingungan memegangi pantatnya Aduh, mulai sekali rasanya Sial Aku, aku, aku tidak kuat kalau begini sambil Taring Naga semakin menyeringai menahan sesuatu yang ingin keluar dari pantatnya Tunggu serunya kepada Suto Pertarungan kita tunda dulu Kita lanjutkan setelah, setelah, aduh, tak kuat lagi aku Sial Taring Naga terpaksa lari ngibrik dengan mendekat pantatnya memakai kedua tangan setelah pedangnya dimasukkan ke dalam sarung pedang Ia berlari dengan terkekeh-kekeh mencari sungai atau WC untuk melepaskan hajatnya Sementara itu, pendekar mabuk akhirnya ikut tertawa geli setelah Panji Klobot berkata kepadanya sambil tertawa juga Ku gunakan satu-satunya jurus pemberian almarhum pamanku Namanya jurus tendangan cuci perut Siapapun tak bisa menahan untuk tetap di tempat jika terkena jurus tendangan cuci perutku itu Pasti akan lari cari WC atau sungai untuk mengulas isi perutnya Heh, hi, hi, hi Pendekar mabuk dan Panji Klobot mengikuti kepergian Taring Naga Beberapa penduduk desa yang melihat pertengkaran itu juga ikut-ikutan menyusul Taring Naga Rupanya pemuda berbaju hijau itu menuju sungai kecil yang sering dipakai untuk memanikan sapi atau kerbau mereka Dari kejauhan, para pengikut Taring Naga segera mendengar suara histeris Berbeet, bereet, bereet, teret, teet, teet, te, te, teet, berebet Huah, ha, 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 mereka saling tawa terbahak-bahak Sementara Taring Naga hanya bisa cemberut dengan wajah ngotot Bukan saja menahan rasa malu, namun juga menahan rasa heran karena setorannya tidak berhenti-berhenti walau sudah banyak yang dikeluarkan Pendekar mabuk dan Panji Klobot akhirnya meninggalkan desa itu Perjalanan mereka teruskan untuk menemui si gelatuak, guru utama pendekar mabuk Selain sudah lama pendekar mabuk tidak menengok keadaan gurunya itu Ia juga berkeperluan ingin menanyakan tentang adanya bunga kecubung dadar itu Sekalian aku ingin menanyakan kepada guru Bolehkah aku menurunkan ilmuku sejurus dua jurus kepada seseorang Seperti misalnya kepada si Panji Klobot ini, ujar Suto Sinting dalam hatinya Tiba-tiba langit mendung datang dan angin berhembus kencang Rintik hujan turun sebutir demi sebutir Hujan bagai tak niat turun, sehingga menyangsikan si pendekar mabuk Namun pada saat itu, sebuah suara terdengar lagi bagai berada tepat di depan telinga Suto Sinting Di sebelah barat ada gua Meneduhlah dulu di sana Tenda biru, kau masih mengikuti ku rupanya Ucap Suto Sinting yang membuat Panji Klobot berpaling memandangnya Merasa diajak bicara oleh Suto Tentu saja aku masih mengikutimu, ken? Habis aku benar-benar ingin punya ilmu seperti yang kau punyai itu Aku tidak bicara padamu, Panji Lalu, bicara kepada siapa? Oh, suara perempuan itu lagi, ya? Suara itu terdengar lagi, lekas ke gua Hujan akan deras Kau tak perlu cemas Aku akan menolak hujan ini Kau tak akan bisa menolaknya Bocah Sinting kenapa kau bilang begitu? Karena hujan ini bukan sembarang hujan Apa maksudmu? Hujan ini adalah hujan kiriman yang mengandung racun pembusuk tulang Pendekar mabuk terbungkam seketika Langkahnya pun terhenti bersamaan dengan berhentinya langkah Panji Klobot Yang juga mendengar suara si tenda biru secara samar-samar Panji Klobot dan Suto saling berpandangan sejenak Dari mana kau tahu kalau hujan ini adalah hujan yang mengandung racun? Tanya Suto dengan pandangan metel Tak mengerti harus menatap ke arah mana Di sebelah utara ada pertarungan Salah satu tokoh yang bertarung melepaskan jurus mautnya yang menembus mega mengundang mendung Jurus mautnya itu mengandung racun yang hanya dia pemilik penangkal racunnya Racun itu akan bersatu dengan gumpalan mendung dan turun sebagai hujan yang dapat membusukkan tulang manusia dalam beberapa saat Karena itulah, hindari hujan ini sebelum kau dan Panji Klobot kehujanan Jika kalian kehujanan, berarti kalian keracunan Panji Klobot cepat-cepat bersembunyi di bawah pohon talas yang berdaun lebar, tak jauh dari tempat mereka berdiri Hei, ada apa kau nongkrong di sana seru Suto? Aku takut kena hujan beracun, Ken? Kalau mau sembunyi jangan di situ Lihat, di belakangmu ada ular sedang bertelur Panji Klobot menengok ke belakang Huaaah ia menjerit sambil berlari ketakutan Karena di sana memang ada seekor ular hitam berbelang-belang kuning sedang melingkar dan bertelur Mereka segera bergegas ke gua yang ada di sebelah barat Panji Klobot segera masuk ke dalam gua itu Tapi pendekar mabuk masih memandang ke arah utara Lata tertarik dengan berita tentang pertarungan dua tokoh sakti itu Pendekar mabuk paling suka melihat suatu pertarungan Karena ia dapat pelajari jurus-jurus mereka yang belum pernah dilihatnya Panji, kau tetap di dalam gua dulu Aku mau ke utara sebentar Ken, apa kau tak dengar suara aneh itu memberitahukan tentang hujan beracun itu? Tulangmu bisa busuk, Ken? Kalau sudah busuk nanti tak bisa dipakai untuk bikin pipa tembakau Pendekar mabuk segera menenggak tuaknya Layakin tuaknya dapat menolak kekuatan racun tersebutlah Segera melangkah setelah tinggalkan pesan kepada Panji Klobot Lindungi dirimu dari air hujan nanti Jangan keluar kemana-mana sebelum aku datang kembali Namun tiba-tiba tubuh Suto tersentak ke belakang Sepertinya ada sepasang tangan yang menghentak dadanya dengan kuat Be-eh-eh Berus Tubuh Suto terhempas masuk ke dalam gua dan jatuh terhempas di sana Ketika itu, hujan pun segera turun Berus Ken, lihat hujannya Lihat Hujannya berwarna merah Ken seru Panji Klobot tanpa pedulikan Suto yang jatuh itu Matanya memandang tegang dari depan pintu gua tersebut Pendekar mabuk menyeringai sekejap, lalu segera bangkitlah tahu tubuhnya didorong oleh tenda biru Karena perempuan itu pasti tak setuju jika Suto pergi ke utara dalam keadaan hujan-hujanan Kini mata pendekar mabuk pun memandang hujan dengan terbelalak kagum Hujan yang turun benar-benar berwarna merah seperti darah disiramkan ke bumi Tenda biru kirimkan suaranya lagi di samping Suto Lihat, aku tak bicara bohong padamu Hujan beracun itu benar-benar turun Kalau kau nekat ke utara, kau akan kehujanan dan tulangmu menjadi busuk Omong kosong sentak Suto Sintinglah meneguk tuaknya lagi tak begitu banyak Kemudian tangannya diulurkan keluar dari pintu gua Tangan itu menjadi basah oleh air hujan seperti berlumur darah Kau benar-benar sinting geram suara tenda biru Sementara itu, Panji Klobot menjadi tegang melihat tangan Suto basah oleh air hujan darah Lihat, aku tidak mengalami luka atau pembusukan tulang apapun Aku masih sehat dan tanganku juga tak menjadi cacat ujar Suto Sinting Seakan bicara kepada Panji Klobot, tetapi sebenarnya ditujukan kepada Tenda biru Suara perempuan itu terdengar lirih, seperti menggumam Mestinya sekarang kulit tanganmu telah melepuh dan kemudian seluruh tulang tanganmu menjadi busuk Buktinya tidak sangkal Suto Sinting Kau memang bocah Sinting Sulit aku memahami ilmu muujar suara tenda biru Tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan seseorang di kejauhan Jeritan itu berasal dari arah timur Tolong oong jeritan terdengar lagi berasal dari arah selatan Dengar, bocah Sinting, mereka yang kehujanan menjerit kesakitan Dalam waktu beberapa kejap mereka akan mati dalam keadaan menjadi busuk seperti bubur ujar suara tenda biru Panji, aku akan ke utara Kau jangan sampai terkena tetesan air hujan sedikit pun Tapi, oh, ya, sebaiknya kau minum tuaku dulu sebagai bekal penolak racun jika hujan itu sampai memercik mengenai kulit tubuhmu Setelah Panji Klobot menenggak tuak dari bumbung bambu sakti itu, pendekar mabuk pun segera keluar dari gua Tubuhnya memang nasah oleh guyuran air hujan merah yang dikenal dengan hujan berdarah Walaupun hujan itu sebenarnya tidak mengandung bau amis darah Tetapi keadaan pendekar mabuk sama sekali tidak bernasib seperti orang-orang yang tadi menjerit dan sekarang sudah tak bernyawa dalam keadaan busuk dan menjadi lembek menyerupai bubur Langit masih tampak hitam Mendung bergumpal-gumpal Pendekar mabuk segera lepaskan jurus pukulan guntur perkasa, yaitu seberkas sinar hijau melesat dari tangan suto sinting ke arah mendung di langit Kelaaap Sinar hijau itu langsung kena gumpalan mega hitam, lalu terjadilah ledakan yang menggetarkan bumi B-I-E-G-A-R Mendung itu tiba-tiba pecah dan langit menjadi hijau dalam sekejap Ketika cahaya hijau yang menyebar luas sebagai membakar langit itu lenyap, maka mendung hitam sudah tiada Langit menjadi cerah dan hujan darah pun berhenti total Tetapi tanah, pohon, dan alam sekitarnya masih dilumuri oleh cairan merah bagaikan lautan berdarah Benar-benar jurus sinting gumam suara tanda Biru di samping kiri suto Justru aku ingin bertanya padamu, siapa yang punya jurus dapat mendatangkan hujan darah beracun ganas ini? Pergilah ke utara Akanku jelaskan di sana zahab Suto sinting melesat dengan kecepatan sangat tinggi, sukar dilihat dengan matah, telanjanglah bagaikan menghilang dari tempatnya Karena kecepatan jurus gerak siluman memang sukar ditandingi oleh siapapun Tiba di utara, pendekar mabuk melihat sebuah pertarungan yang dilakukan oleh dua tokoh berambut putih Pertarungan itu terjadi di sebuah lembah yang tanah dan alam sekitarnya sudah menjadi merah semua karena diguyur air hujan berdarah Aku kenal dengan salah satu dari mereka gumam suto sinting sambil memandang tokoh tua berusia sekitar 70 tahun yang mengenakan jubah dan celana abu-abu Yang mana yang kau kenal tanya suara tanda biru Yang tubuhnya pendek dan membawa tongkat berujung ke tapel itu HMM, siapa dia? Lah berjuluk sikap pas mayat Aku pernah jumpa dengannya ketika kapalnya ratu dayang demit mendarat di tanah Jawa Jawab suto belalan, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Gairah Sang Ratu Suto pun tambahkan kata, dia juga sahabat baik guruku Kalau begitu, lekas selamatkan si kapas mayat Dia akan kewalahan melawan si pangkar soma Pendekar mabuk agak terkejut Oh, jadi, pak tua yang memakai jubah merah dan celana merah berambut abu-abu itu adalah si pangkar soma Benar Semakin tua ilmunya semakin tinggi Apalagi sejak gurunya tewas dan seluruh ilmu diwariskan kepadanya Ia menjadi tokoh yang tak mudah dikalahkan Pendekar mabuk menggumam sambil matanya memandang tokoh tua berusia sekitar 65 tahun Berwajah dingin dan mempunyai tubuh sedikit gemuk Rambutnya yang panjang putih itu tidak mengenakan ikat kepala Sehingga jika tertiup angin sering meriap menutupi wajahnya Membuatnya semakin sangar Tak ku sangka pangkar soma sudah setua itu Kukira masih sebayaku atau sekitar berusia 40 tahun Rupanya lelaki itu yang membantai seluruh keluarga murbiah Sehingga murbiah menyimpan dendam kesumat kepadanya Tentu saja Panji Klobot tak mungkin bisa mengalahkan pangkar soma Karena Panji Klobot tidak memiliki ilmu apa-apa Kecuali satu ilmu warisan dari mendiam pamannya itu Tendangan cuci perut, pikir suto sinting sambil masih diam di kejauhan jarak Kapas mayat sebenarnya bukan tokoh berilmu rendah Kemunculannya selalu diawali dengan datangnya angin ribut Dan bau wangian setanggi dari tongkatnya itu Tetapi, agaknya kali ini kapas mayat memang terdesak oleh serangan pangkar soma Walaupun pangkar soma telah mampu hadirkan hujan beracun Dan tubuh kapas mayat seperti lilin yang tak dapat menjadi basah oleh guyuran hujan Namun pangkar soma mempunyai jurus berbahaya lagi yang dapat melenyapkan jiwa kapas mayat Terdengar pangkar soma berseru kepada kapas mayat dari jarak delapan langkah Sekaranglah saatnya kau tebos kematian guruku akibat racun balsam tengkorakmu itu, kapas mayat Huaaah rupanya pangkar soma ingin balas dendam atas kematian gurunya Gurunya mati karena pertarungan dengan si kapas mayat Kapas mayat berhasil melukai guru pangkar soma dengan jurus balsam tengkorak yang amat ganas itu Kali ini pangkar soma yang bersenjata cambuk merah itu segera mencabut senjatanya dan melecutkan ke arah atas kepala kapas mayat Ceta aar Ujung cambuk itu memancarkan sinar biru lebar bagai menyorot ke bumi Tubuh kapas mayat tersiram sinar biru lebar Seraap Zaaap Wuut Andai saja pendekar mabuk tidak pergunakan jurus gerak siluman yang kecepatannya nyaris melebih kecepatan cahaya Mungkin kapas mayat sudah menjadi serbuk lembut seperti seongguk batu yang terkena sinar biru dari cambuk itu Pendekar mabuk bergerak cepat dan menyambar tubuh kapas mayat Tetapi batu yang semula berada di samping kapas mayat itu berubah menjadi seongguk tumpukan serbuk lembut berwarna hitam Tanah tempat berdirinya kapas mayat tadi juga berubah menjadi hitam dan berpasir seluas lima langkah sekeliling Pangkar soma mengejar lawannya tapi ia kehilangan arah sehingga makin lama justru semakin jauh dari sikap pas mayat Kapas mayat terkejut ketika tahu-tahu dirinya sudah berada di tempat jauh dari pertarungannya Ia lebih terkejut lagi setelah diturunkan dari gendongan Suto Sinting Lo, kalau tak salah dugaanku, kau adalah si pendekar mabuk, muridnya gila tuak Betul, Pak Cilik jawab Suto yang selalu memanggil kapas mayat dengan sebutan Pak Cilik Karena tinggi tubuh kapas mayat hanya sebatas perut Suto Untungkah segera menyambarku Aku tak sangka kalau cambuk itu akan keluarkan cahaya biru Kupikir, si tengkuk cadas tidak menurunkan jurus cambuk iblis kepada muridnya, Pangkar soma itu Kalau tak salah dugaanku, ternyata jurus itu diturunkan juga oleh si tengkuk cadas kepada muridnya Pendekar mabuk tertawa pendek Pak Cilik ini bagaimana, melawan gurunya bisa unggul, masa melawan muridnya nyaris mati Kalau tak salah dugaanku, aku terlalu menganggap peringan si Pangkar soma Akhirnya aku terjebak oleh anggapanku sendiri Tapi, lupakan tentang itu Anggap saja aku belum pernah bertarung melawan Pangkar soma Kapas mayat berlagak tenang, seperti tak pernah melakukan pertarungan yang berbahaya Pendekar mabuk segera berkerudai karena ia mendengar suara tenda biru berbisik kepadanya Tanyakan tentang bunga kecubung dadar kepadanya Siapa tahu dia mengetahui tentang bunga itu Pak Cilik, maukah kau menolongku? Kapas mayat menguap, hohoaam Kalau tak salah dugaanku, aku ngantuk, ujarnya Dua hari dua malam aku tak tidur Kenapa sampai tak tidur, Pak Cilik? Kalau tak salah dugaanku, aku mencari cucuku si Kelambu Petang Sudah empat hari dia tak pulang Entah hilang kemana Ah, bosan aku mendengarnya Lagi-lagi kau selalu kebingungan karena kehilangan cucu Kelambu Petang itu sudah besar, sudah dewasa, Pak Cilik Kalau dia pergi bukan berarti hilang Mungkin ada keperluan pribadi yang belum dijelaskan kepadamu Jangan setiap cucumu pergi selalu dianggap hilang Suto bernada gerutu, karena dulu dia pernah membantu kapas mayat yang merasa kehilangan cucu Ternyata seng cucu yang bernama Kelambu Petang hanya sekadar pergi untuk membalas dendam kepada Ratu Dayang Demi Setelah itu tanpa bantuan Suto pun sebenarnya Kelambu Petang akan pulang sendiri Dulu, Suto merasa ikut cemas mendengar cucunya kapas mayat hilang Tapi sekarang dia tak mau ikut cemas lagi Ikutlah aku ke sana, di sana ada gua dan temanku menunggu di dalamnya Kau bisa istirahat di dalam gua itu, Pak Cilik Jangan pikirkan cucumu dulu Anggap saja si Kelambu Petang itu memang gadis yang gemar minggat Kalau capek akan pulang sendiri Soalnya, kalau tak salah dugaanku, kitab pusakaku dibawa pergi Kitab pusaka apa Suto Sinting bersungut-sungut Kitab pusaka Tanggul Murka yang dulukan kau berikan padaku sebagai hadiah itu? HMMM, itu kitab berisi pelajaran membaca bagi yang buta huruf Biar saja dibawa oleh si Kelambu Petang Kalau tak salah dugaanku, bukan kitab itu yang dibawanya Tapi kitab Kidung Bencana yang rek dibawa Kelambu Petang Hah tanda seru Suto Sinting terkejut Karena ia pernah terlibat perkara kitab pusaka Kidung Bencana belum lama ini Bakal serial pendekar mabuk dalam episode Titik dua hilangnya kitab pusaka Setahuku kitab Kidung Bencana itu miliki perak porong dan nyait tawang sangit Siapa bilang? Kalau tak salah dugaanku, kitab itu milikku Perak porong dan tawang sangit hanyalah sahabatku Pendekar mabuk tertegun, hatinya mulai cemas Sebab dia tahu kitab Kidung Bencana itu berisi mantra-mantra geib yang dapat mendatangkan bencana besar jika diucapkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Tapi benarkah kitab itu milik sikap pas mayat? Benarkah yang dibawa Kelambu Petang adalah kitab Kidung Bencana yang sebenarnya? Jangan-jangan Kelambu Petang salah bawa Tanda bintang 4. Malam itu pendekar mabuk beristirahat di dalam gua yang tak berbegitu lebar Gua itu tidak mempunyai jalan tembus kemana-mana Dan agaknya sering digunakan bermalam bagi para pengelana yang kemalaman Panji Klobot sudah mendengkur sejak tadilah mudah tertidur karena siangnya terlalu banyak makan di kedai Tinggal Suto Sinting sendirian yang masih melek mendiang di dekat api unggun buatannya sendiri Kapas mayat tak mau diajak bermalam Tokoh tua yang pendek berambut abu-abu itu tetap pergi mencari cucunya, si Kelambu Petang Pendekar mabuk sengaja tak mau membantu mencarikannya karena sudah tawa takkap pas mayat yang selalu membesar-besarkan masalah Padahal ia hanya mengkhawatirkan keselamatan cucunya lah memang sangat sayang kepada Kelambu Petang Sebagai cucu tunggal semata wayang, entah wayang golek atau wayang kulit Tetapi sebelum Suto berpisah dengan si kapas mayat, tokoh tua itu tadi sempat ditanya tentang bunga kecubung dadar oleh pendekar mabuk Apakah kau tahu tentang bunga kecubung dadar, Pak Cilik? Kalau tak salah dugaanku, kapas mayat selalu mengawali ucapannya dengan kata-kata itu, kemudian menyambungnya lagi Titik Bunga kecubung dadar belum pernah kulihat Tapi kalau telur dadar sering kumakan Aku sedang mencari bunga kecubung dadar, Pak Cilik Tolong bantu aku Kalau tak salah dugaanku, sebaiknya carilah telur dadar saja Itu lebih mudah dan aku bisa membantumu Suto mendesah jengkel Ak-a-ah Yang kubutuhkan Bunga itu, Pak Cilik Kalau begitu kau harus menemui sahabatku, si kusir hantu Apakah dia tahu tentang bunga tersebut? Kalau tak salah dugaanku, kusir hantu semasa mudanya pernah menjadi pedagang kembang Jadi pengetahuannya tentang bunga bisa diandalkan Di samping itu, kalau tak salah dugaanku Kusir hantu semasa mudanya juga sering meminjam uang yang berbunga Pinjam seratus mengembalikannya seratus sepuluh Jadi, kalau tak salah dugaanku, soal bunga berbunga itu memang sudah makanan sehari-hari si kusir hantu semasa mudanya Di dalam gua yang hangat oleh cahaya api unggun itu, Suto Sinting berkecamuk sendiri di dalam hatinya lah agak ragu dengan penjelasan sikap pas mayat karena berkesan main-main Tetapi hati kecil pendekar mabuk pun punya pendapat sendiri untuk langkahnya Coba-coba saja Siapa tahu si kusir hantu benar-benar mengetahui tentang bunga itu Tapi, perlukah aku bersungguh-sungguh dalam mencari bunga tersebut? Mengapa aku harus pusing memikirkannya? Bukankah itu urusan si tenda biru renungan demi renungan? Akhirnya suara tenda biru pun hadir di malam yang hening itu Pendekar mabuk sempat tersentak kaget ketika telinganya menangkap suara pelan seorang perempuan yang cukup dekat dari tempat duduknya Siapa orang yang berjuluk kusir hantu itu, bocah Sinting Setelah melepaskan nafas mengusir rasa kagetnya, pendekar mabuk pun memberi jawaban dengan suara pelan juga Suara itu sengaja dipelankan supaya panji klobot tidak terganggu dari tidurnya Kusir hantu itu juga sahabat guruku, dan sahabatku sendiri Aku kenal baik dengannya dan pernah membantunya dalam sebuah peristiwa berdarah Bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Ratu Cendana Sutra Mengapa kau tak mencobanya untuk temui si kusir hantu? Aku takut ucapan sikap pas mayat hanya kelakar belaka Tak ada buruknya jika mencobanya, bocah Sinting Mengapa kau bersifat mendesaku? Karena aku sangat membutuhkan bunga itu jawab suara tende biru Kau yang membutuhkan, mengapa aku yang kerepotan? Suara perempuan itu tidak terdengar Hening malam menguasai gua tersebut Hanya kemertas suara kayu bakar yang menjadi pengisi keheningan itu Pendekar mabuk menenggak tuaknya lagi Tak banyak, namun cukup melegakan hati dan menyegarkan tubuh Bocah Sinting, suara tende biru terdengar lagi bernada pelan Koma aku tak punya sanak saudara lagi di dunia ini Semuanya telah tiada, tinggal aku seorang diri berkelana di permukaan bumi Tak ada orang yang bisa kumintai bantuannya untuk mencarikan bunga kecubung dadar itu Ketika aku melihatmu bertarung dengan malaikat kabut gamping, aku menaruh harapan padamu Harapan apa? Harapan bisa membantuku mendapatkan bunga itu Bukankah kau menyuruh Panji Klobot? Itu hanya sebagai jembatan untuk mendekatimu, Bocah Sinting Pendekar mabuk tertawa pelan dan pendek Aku yakin si Panji Klobot tak mungkin bisa temukan bunga kecubung dadar itu Tetapi jika ia merengek padamu, tentunya sebagai sahabat kau akan membantunya mencari bunga tersebut Mengapa tak bicara langsung padaku kala itu? Hening sejurus, kemudian terdengar suara lirisi tende biru Aku, aku malu padamu Mengapa malu desak Suto sambil menggoda suara merdo itu? Kau, kau pasti akan melecehkan diriku sebagai gadis bodoh dan tak punya kemampuan apa-apa Aku takut kau mengecamku dan tak mau membantuku jika harus ku jelaskan siapa diriku sebenarnya Pendekar mabuk tertawa lagi, tapi kali ini tanpa suara Hanya saja senyumnya tampak mekar menawan dalam cahaya api unggun Jelaskan siapa dirimu sebenarnya, dan mengapa kau sangat membutuhkan bunga kecubung dadar itu Kau janji tidak akan mengecam atau membenciku? Ya, aku berjanji, asal kau tidak mengganggu diriku dan pancik robot Aku tidak akan mengganggu siapapun Aku sudah bersumpah dalam hatiku untuk tidak melangkah di jalan yang sesat lagi Jalan sesat bagaimana? Jelaskanlah Kau pun janji akan menolongku jika sudah ku jelaskan segalanya Pendekar mabuk ambil napas dan menghembuskannya panjang-panjang Baik, aku berjanji akan menolongmu Sereek Tanah berbatu di samping Suto berjarak Sepertinya tanda biru bergeser untuk lebih dekat lagi dengan Suto Dan ketika suaranya terdengar lagi, ternyata memang lebih dekat dan lebih jelas dari yang tadi Aku adalah salah satu dari murid Nyai Garang Sayu Suto memotong Siapa itu Nyai Garang Sayu? Sepertinya aku pernah dengar nama itu Tentunya kau masih ingat Hulu Balang Iblis? Oh, ya, ya, sekarang aku ingat Nyai Garang Sayu adalah ibu dari Hulu Balang Iblis Pendekar mabuk segera membayangkan pertarungan yang pernah dilakukan dengan Nyai Garang Sayu demi membebaskan pematang hati Cucu dari si kusir hantu, baka serial pendekar mabuk dalam episode Hulu Balang Iblis Suara si tanda biru terdengar lagi di samping Suto Sinting Aku termasuk orang keempat murid kepercayaannya Nyai Garang Sayu Ketika guruku kau kalahkan bersama si bocah kolok, dan Hulu Balang Iblis kau bunuh Aku segera melarikan diri dan tak mau terlibat peristiwa itu Sekalipun pada waktu itu aku tidak melihat sendiri pertarunganmu dengan guruku Tapi aku mendengar cerita tentang kesaktianmu dari teman-teman yang menyaksikan Kau takut padaku sambil Suto tersenyum menggoda Keheningan terjadi sekejap Lalu terdengar suara si tanda biru menjawab pertanyaan Suto tadi Aku tak terlalu takut padamu Karena ilmuku pun sudah bertambah sejak tewasnya mendiang Nyai Garang Sayu Aku sempat berguru dengan seorang pertapa dari Gunung Rangkas Namun belum lama ini beliau meninggal setelah sebagian besar kekuatan tenaga dalam dan mantra kesaktiannya diturunkan padaku dalam waktu singkat Oleh sebab itu aku berani menantang pertarungan dengan tokoh sakti dari Pulau Siluman yang bernama Nyai Ronggeng Iblis Mengapa kau menantangnya? Pesan dari guruku, si pertapa sakti dari Gunung Rangkas Bahwa aku harus bisa membunuh Nyai Ronggeng Iblis Karena menurut guru, kekuatan Nyai Ronggeng Iblis kelak akan mengalir ke dalam tubuh pangkar Soma Mengapa begitu? Sebab Nyai Ronggeng Iblis adalah kekasih dari si Tengkuk Cadas Cintanya yang diabaikan oleh Tengkuk Cadas membuat Nyai Ronggeng Iblis tak mau kawin dengan lelaki manapun Kesetiaan cinta itulah yang kelak akan melebur menjadi satu dengan seluruh ilmu yang dimiliki si Tengkuk Cadas Sedangkan seluruh ilmu Tengkuk Cadas sekarang ada di dalam diri pangkar Soma Maka seluruh kekuatan Gap Nyai Ronggeng Iblis akan menyatu di dalam diri pangkar Soma Itu berarti si pangkar Soma akan menjadi tokoh terkuat di seluruh rimba persilatan Oh, jadi karena itulah kau mendapat tugas dari pertapa sakti itu untuk membunuh Nyai Ronggeng Iblis Benar, sebenarnya guruku bisa saja membunuh Nyai Ronggeng Iblis dengan kesaktiannya Mengapa tidak dilakukan? Karena guruku itu adalah kakak dari Nyai Ronggeng Iblis Lata tega membunuh adiknya sendiri, walau hati kecilnya bertentangan dengan aliran sesat yang dianut Nyai Ronggeng Iblis Maka, akulah yang diutus menyelesaikan pekerjaan itu, dan sebagai jaminannya aku mendapatkan warisan kekuatan guru Lalu, sekarang Nyai Ronggeng Iblis sudah kau bunuh Terdengar ada nafas yang menghembus bersama suara desah kecil Walau tak terlihat, namun Suto yakin kala itu Nyai Ronggeng Iblis sedang menghembuskan nafas Seperti membuang kesesakan di dalam dadanya Karena tak lama kemudian, suara Nyai Ronggeng Iblis terdengar lagi dengan nada duka yang amat memprihatinkan Ternyata Nyai Ronggeng Iblis bukan tokoh yang mudah dikalahkan Aku terkena mantra kutukannya dan menjadi hilang, tak bisa dilihat dan disentuh siapapun Aku juga tak bisa menyentuh Nyai Ronggeng Iblis, tapi sewaktu-waktu dia bisa melihatku dan bisa membunuhku Mengapa kau tidak dibunuhnya saja? Karena Nyai Ronggeng Iblis tak berani membunuhku sebab dia tahu bahwa aku adalah murid dari kakaknya Aku sendiri tak memberitahu Nyai Ronggeng Iblis bahwa kakaknya itu sudah tewas beberapa waktu yang lalu Oleh sebab itu aku hanya dikutuk menjadi gadis tanpa raga Apakah itu berarti kau mati? Tanya Suto Sinting Tidak Aku masih hidup Namun tak bisa dijamah Dan dilihat oleh siapapun, kecuali oleh Nyai Ronggeng Iblis Sampai kapan kau menjadi gadis tanpa raga begitu? Selamanya, selamanya Nyai Ronggeng Iblis belum mati, atau selama aku belum memakan bunga kecubung dadar Dari mana kau tahu kalau wujudmu bisa menjelma kembali jika sudah memakan bunga kecubung dadar? Roh dari guruku pernah menemui ku Tapi roh yang tapak lintang tidak memberitahu di mana bunga itu berada Yang tapak lintang itu pertapa sakti yang menjadi gurumu Benar! Dan aku tidak bisa menemui roh guru, sebab aku tidak berada di alam gap atau alam kematian Pendekar mabuk menenggak tuak lagi Sebelum ia bicara, suara si tenda biru sudah terdengar kembali bagai membisik di pelingah kiri Suto Sinting Tolonglah aku, bocah Sinting Aku akan mengabdi kepadamu selamanya jika kau mau menolongku mencarikan bunga kecubung dadar itu Aku bersumpah ingin masuk dalam aliran putih dan ikut memerangi kejahatan para tokoh aliran hitam Aku sudah bosan menjadi orang susat, bocah Sinting Pendekar mabuk hanya tertawa kecil Biarkan aku menjadi abdimu Biarkan aku mengabdi sebagai budakmu Asal kau bisa kembalikan wujudku sebagai gadis yang mempunyai raga dan rupa Bukanlah lebih baik kau tanpa raga Bisa melayang ke sana sini dan mencelakai orang tanpa bisa dicelakai Jiwaku telah berubah sejak aku diangkat sebagai murid yang tapak lintang Entah mengapa tiba-tiba aku tidak ingin mengikuti langkah sesat yang diajarkan oleh bekas guruku Nyai Garang Sayu itu Pendekar mabuk sunggingkan senyum sambil memainkan api dengan sebatang ranting panjang Tenda biru perdengarkan suaranya lagi Aku sudah kehilangan segala galanya, keluarga, saudara, kekasihku pun sudah tiada, guru pun tiada Kini aku kehilangan ragaku, oh ha, haruskah aku kehilangan jiwa suciku juga? Nada sendu terdengar menggelitik hati Suto Sinting Pendekar tampan itu merasa terharu dan menjadi kasihan kepada nasib si tenda biru Namun rasa ibanya itu tidak ditonjolkan dalam raut wajahnya Rasa ibah itu hanya dipendam dalam hati, walau wajah tetap tampilkan senyum tipis yang menambah ketampanan si murid Sinting gila tewak itu Tiba-tiba Suto merasakan ada sesuatu yang menempel di pundak kirinya Sebuah kepala menempel di sana Terasa hangat dan bergetar Suto dapat membayangkan, pada saat itu tenda biru meletakkan kepalanya di pundak Suto dengan wajah duka Karena beberapa saat kemudian, Suto pun merasakan tetesan air hangat di lengan kirinya Air hangat itu pasti air metuk kesedihan si gadis tanpa raga Anehnya, air metuk itu bisa dilihat membasai lengan Tapi wajah yang mencucurkan air metuk itu tidak bisa dilihat dan dirabah oleh Suto Sinting Aku merasakan sentuhan tanganmu Terdengar suara si tenda biru sedikit parau karena tangis Kau sedang mengusap pipiku, bocah Sinting Aku tidak merasa menyentuh apa-apa Memang, tapi, tapi peluklah aku Aku hampir kehilangan semangat lagi Peluklah aku, bocah Sinting pinta suara tenda biru dengan nada kian mengharukan Isak tangisnya pun mulai terdengar samar-samar Kepala yang bersandar di pundak Suto terasa berguncang-guncang Kepala itu sekarang pindah ke dada Suto Sinting mencoba memeluk tubuh tenda biru Tapi ia tetap tidak merasakan sedang memeluk sesuatu Rupanya pengaruh kutukan itu cukup aneh Kehendak hati orang lain tidak bisa dirasakan oleh orang lain itu Namun bisa dirasakan oleh tenda biru Tapi kehendak hati tenda biru bisa dirasakan oleh orang lain dan oleh tenda biru sendiri Kehendak hati Suto ingin memeluk, bisa dirasakan oleh tenda biru Gadis itu merasa sedang dipeluk Suto Tetapi Suto tidak bisa merasakan sedang memeluk tenda biru Sebaliknya, sekarang kehendak hati tenda biru ingin memeluk Suto Pelukan itu dapat dirasakan oleh Suto dan dapat dirasakan pula oleh tenda biru sendiri Aneh sekali kutukan ini, gumam Suto lirih Kalau tak aneh bukan kutukan orang sakti Jawab tenda biru di ujung sisa tangisnya Pelukan hangat itu terasa menjalar ke leher Pendekar mabuk hanya bisa merasakan debar-debar kehangatan yang mengusik gairahnya Tetapi ia tak bisa memberi balasan yang dapat dirasakan oleh dirinya sendiri Hanya saja, gadis tanpa raga itu selalu berbisik menuntun gerakan tangan pendekar mabuk Oh, indah sekali rabaan tanganmu di punggungku, bocah sinting Tanda petik Apakah aku menyentuh punggungmu bisik Suto dengan suara pelan Karena takut membangunkan panjik robot Ya, kau merabahnya Oha, gerakanmu lembut sekali Uh, tiba-tiba pendekar mabuk merasakan kecupan di leharnya Kecupan itu merayap semakin lama semakin kedagu kemudian menyentuh bibirnya Suto sinting merasakan bibirnya sedang dipagut dan dilumat lembut oleh seorang gadis Kehangatan yang mengalir pada saat itu semakin menyulut gairah cintanya Bahkan Suto pun merasakan usapan tangan tenda biru yang merayap di kepala, di punggung Lalu merabah dada, merabah perut, dan tangan tanpa wujud itu semakin nakal Sehingga Suto sinting mendesis kecil ketika telinganya merasa disusuri oleh mulut tenda biru Tangan Suto sendiri bergerak-gerak bagai merabah udara kosong Tapi si gadis tanpa raga mengaku merasakan belayan tangan Suto di bagian dadanya Bahkan ia sempat meringkik seperti kuda betina pada saat Suto sinting menyentuh gumpalan peka di bagian dada Gadis itu berbisik penuh desah kasmaran Remas pelan-pelan, remaslah, karena kau telah menyentuh ujung dadaku, bocah sinting Oha, ya, aku bisa merasakannya Indah sekali, bocah sinting Tanda petik Suto semakin terlena, karena gadis itu agaknya semakin berani berbuat Bahkan ciumannya kian membara di sekujur tubuh Suto, seakan menantang seng pendekar untuk bertarung di ladang kenikmatan Bocah sinting, oh, nakal kau Jangan hentikan tanganmu Terus, terus turun ke bawah Oh 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 Nikmat sekali, bocah sinting HMMM, haha, rengetan Bercampur desah semakin membakar semangat Suto untuk melayang-layang di langit-langit kemesraan Sayang sekali saat itu Panji Klobot terbangun karena mendengar suara gaduh di atas kepalanya Suto tak tahu kalau Panji Klobot terbangun dan memandang ke arahnya Suto masih menggelinjang bergolek sendirian Di mata Panji Klobot, Suto bagai sedang menari dalam keadaan setengah berbaring Kepalanya terdongak ke atas sambil tangannya bergerak-gerak di depan dada Tarian apa yang dilakukan Kang Suto itu pikir Panji Klobot dengan terheran-heran Matu anak muda itu mengerjap-ngerjap karena merasa sangsi dengan penglihatannya Jangan-jangan Kang Suto kesurupan kata hati si Panji Klobot Ketika Matu Suto sinting sedikit terarah kepada Panji Klobot, ia terkejut dan segera membenahi diri Panji Klobot yang masih bingung karena terbangun dari tidurnya segera bertanya dengan suara parau Sedang apa kau sebenarnya, Ken? HMMM, EEH, Anu, sedang menirukan gerakan seorang penari ular yang pernah kulihat dulu Tanda petik Oho-oku kira kau kesurupan Ah, kau mimpi, ya? Sudah tidur lagi sana Tapi Suto segera berbisik, SSST Hentikan dulu, si Panji Klobot bangun Oha aku sudah semakin panas, bocah sinting Pergilah keluar gua biar dingin Bisik Suto sinting sambil bergerak-gerak bagai menyingkirkan tangan yang ingin menjamahnya Panji Klobot justru bangun dan duduk, minta tuatnya, Ken? Aku haus sekali, minumlah, tapi habis ini tidur lagi, ya? Kalau sudah bangun begini, biasanya susah tidur lagi, Ken? Lalu Panji Klobot menenggak tuak Suto Panji Klobot tak tahu bahwa Suto mengeluh dalam hati Panji Klobot juga tidak tahu kalau Suto masih merasakan ada tangan yang meremas-remas tubuhnya Dengan sesekali ciuman hangat terasa di tengkuk dan leher, kadang juga menghangat di dadanya Tetapi Suto tak berani mendesah karena takut mencurigakan Panji Klobot Suruh dia tidur lagi bisik suara Tendek Biru Dia tak mau tidur lagi Hentikan dulu, lain waktu kita lanjutkan lagi, Suto ganti berbisik Ak-ah-ah Tendek Biru merengek kesal Bagaimana kalau Panji Klobot ku buang keluar gua saja? Hush Suto tertawa geli walau tanpa suara Tapi Panji Klobot segera berkerut dahi dan bertanya Kau menertawakan aku, ya keng? HMMM, bukan Eh, iya, eeha, bukan kok, ih, tapi iya, Suto Sinting jadi salah tingkah dan malu sendiri dalam hatinya Tanda Bintang 5. Akhirnya Suto Sinting memutuskan untuk mencoba bertanya kepada si kusir hantu Ia pergi ke lembah seram, menuju ke sebuah pondok di dalam hutan yang banyak ditumbuhi pohon liar itu Panji Klobot yang mengikutinya tampak ketakutan memasuki hutan rimbun itu Karenanya ia berjalan merapat dengan Suto Sinting, agar jika terjadi sesuatu dapat segera berlindung di balik tubuh kekarseng pendekar mabuk Dalam perjalan itu, gadis tanpa raga sebenarnya ikut bersama mereka Hanya saja, mereka tidak bisa melihat dengan jelas di mana gadis itu berada Mungkin di samping mereka, di depan atau di belakang mereka Namun ketika mereka melewati gugusan tanah cadas yang membentuk bukit kecil, tiba-tiba Suto Sinting mendengar bisikan suara si tende biru Ada yang mengikuti kalian di belakang Langkah Suto Sinting menjadi pelan, ia berlagak tenang walau sebenarnya mulai meningkatkan kepekaan rasanya Bahkan ketika ia balas berbisik, suaranya diusahakan agar tidak didengar oleh Panji Klobot Di mana orang itu? Sekarang sedang mengintai di atas bukit cadas sebelah kananmu itu Berapa orang yang ada di atas sana? Cuma satu orang Kau mengenalinya? Kurasa aku pernah melihatnya ketika kau dan Panji keluar dari kedai Berpakaian hijau? Benar, jawab suara tende biru HMM, ya, ya, terima kasih Tenda biru kata Suto lirih sekali sambil manggut-manggut Dalam benaknya segera terbayang wajah si Taring Naga Yang agaknya penasaran sekali kepada Suto dan ingin membalaskan kekalahan adiknya, Naga Langit Panji, kata Suto saat langkahnya dihentikan Kau bisa mengambilkan dua buah kelapa muda di atas sana untuk membasuh wajahku? Kelapa muda untuk membasuh wajah Panji Klobot heran Jangan banyak tanya dulu Ambilkan dua buah untukku Kau bisa memanjatnya, bukan? HMM, tidak Aku tidak pernah bisa memanjat pohon, Ken? Kalau begitu, biar aku sendiri yang memanjatnya Sebab aku merasa kita akan dihadang oleh beberapa ekor harimau Kita perlu wawangian yang dapat membuat binatang-binatang buas itu enggan mendekati kita Wawangian itu antara lain adalah air kelapa muda Dengan membasuh muka memakai air kelapa muda, harimau-harimau itu tidak mau mendekati kita Harimau tanda seru Panji Klobot mulai tegang Apakah, apakah kau mendengar suara harimau, Ken? Ku dengar suara itu ada di belakang, agak jauh dari kita Tapi sebentar lagi akan datang mendekati kita Oh, kalau begitu, kalau begitu biar aku saja yang memanjat pohon kelapa itu, Ken? Katanya kau tak pernah bisa memanjat pohon Kalau ada harimaunya pasti bisa jawab Panji Klobot sambil lari menuju ke pohon kelapa dan memanjatnya Pendekar mabuk hanya tertawa dalam hati, merasa geli mendengar alasan malas si Panji Klobot tadi Pada saat Panji Klobot memanjat pohon kelapa, Suto Sinting segera memandang ke arah atas bukit cadas Pada gugusan batu coklat yang menjulang tinggi itu tampak bayangan dari seseorang yang ada di balik batu itu Suto Sinting membenarkan bisikan tanda biru tadi Kemudian ia segera melepaskan jurus turang galaga yang tidak terlalu berbahaya Kedua jari Suto dikeraskan, lalu ditempelkan di kening sebentar, setelah itu disentakan ke depan Klaaap Seberkas sinarungu melesat dari ujung jari Sinarungu kecil itu menghantam batu tinggi yang dipakai bersembunyi seseorang Blaar Batu itu retak seketika Sebagian sisinya gompal dan sesosok bayangan segera berkelebat dengan satu lompatan bersalto Wuuu! Juleek! Taring naga berdiri di depan Suto Sinting dengan wajah memancarkan permusuhan. Pendekar mabuk tetap tenang, bahkan sempat sunggingkan senyum tipis kepada lawannya. Mengapa harus bersembunyi di sana, Taring naga ujar Suto setengah meledek si Taring naga. Pemuda berpakaian serbah hijau itu segera menggeram penuh kejengkelan. HMM! Aku hanya menguji kewaspadaanmu, sapi ompong ujar Taring naga dengan mencibir sinis, menutupi rasa malunya. Katanya lagi. Sekarang keadaanku sudah sehat. Kurasa sudah waktunya kau menerima pembalasan dariku. Aku akan menebus kekalahan adiku, si naga langit. Terimalah jurus pedang sutraku ini. Hiyaaah! Seraaang! Pedang dicabut, kemudian ditebaskan ke kanan, kiri, dan depan. Gerakan menebasnya cukup lembut, bagai selembar kain sutra melambai dipermainkan angin. Namun rupanya gerakan pedang itu menyebarkan serbuk-serbuk beracun yang menyatu dengan udara. Pendekar mabuk melangkah mundur beberapa tindak dan segera tahu bahwa udara di depannya mengandung racun. Karena ketika itu ia melihat rumput ilalang dan daun-daun muda yang tumbuh di batang pohon menjadi layu seketika. Beberapa kejap kemudian daun-daun hijau itu menguning dan berteriput. Pendekar mabuk segera memutar bumbung tuaknya di atas kepala dengan tali bumbung sebagai pegangannya. Gerakan memutar itu dilakukan dengan cepat, hingga menimbulkan suara dengung yang menggelitik gendang telinga. Wung, 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 wung. Angin berhembus kencang akibat putaran bumbung tuak itu. Akibatnya, serbuk racun yang keluar dari kibasan pedang membalik ke arah taring naga sendiri. Hal itu disadari oleh taring naga, sehingga ia buru-buru hentikan gerakan pedangnya dan melompat berpindah tempat dengan gerakan berjungkir balik di udara. Wut, wut, wut. Jaleek. Suto Sinting pun hentikan gerakan bumbungnya. Kini ia berdiri tegak sambil tersenyum lega. Tapi si taring naga semakin menggeletukkan giginya pertanda kian benci kepada Suto Sinting. Keparat busuk kau, hiya-ah-ah. Baru saja taring naga ingin lakukan satu lompatan bersama pedang diarahkan ke dada Suto Sinting, belum-belum ia sudah terpental ke belakang dengan suara pekek tertahan. Karena pada saat itu, jari tangan Suto menyentil dan sentilan itu adalah sentilan bertenaga dalam cukup besar. Jurus jari guntur dilepaskan Suto Sinting dengan tidak kentara. Tes, dada si taring naga menjadi sasaran telak gumpalan padat tenaga dalam itu. Bu, he, agak taring naga bagaikan ditendang kuda jantan yang sedang mengamuk. Tubuhnya terlempar ke belakang dan berguling-guling di udara, lalu membentur sebatang pohon besar dengan keras. Beruus. Oh, ia mengerang lagi sambil berusaha bangkit dengan kera merangkak. Namun pada saat ia merangkak, Panji Klobot muncul di belakangnya dengan membawa dua butir kelapa muda. Melihat pakaian serba hijau si taring naga, Panji Klobot ingat tentang orang yang menggadang langkahnya dengan Suto saat keluar dari kedai. Maka, dengan keras kaki Panji Klobot menendang pantat taring naga. Duh, jebol lagi kau. Jurus tendangan cuci perut dilepaskan kembali oleh Panji Klobot. Akibatnya, perut si taring naik segera merasa mules dan ingin buang hajat, lah menahannya mati-matian, tapi seng hajat tetap mendesak keluar. Oh, sial betul. Lagi-lagi perutku jadi mulas begini. Panji Klobot segera berlari mendekati Suto dan berlindung di belakang murid Sinting si gila tewak itu. Ia tertawa-tawa cekikikan di belakang Suto Sinting, membuat Suto menghardiknya. Diam kau, Panji. Gara-gara ulah muda akan penasaran terus terhadapku. Taring naga menyeringai bukan menahan sakit, tapi menahan sesuatu yang ingin keluar dari belakang. Tangannya meremas pantat sendiri kuat-kuat, kemudian klingak-klinguk kesana-sini mencari tempat untuk membuang seng hajat. Tapi ia sempat menggeram sambil menuding ke arah Panji Klobot dengan pedang di tangan kirinya. Lagi-lagi kau yang bikin nulah. Awas kau, kalau sudah, kalau sudah, aduh, biuung, mana tahan kalau begini caranya. Uuuuf! Taring naga berlari tertatih-tatih sambil memegangi pantatnya lah segera melompat di balik semak setinggi pundak manusia dewasa. Tak berapa lama, dari balik semak itu terdengar suara yang mirip petasan berondong. Tret, 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 beroot. Mau tak mau pendekar mabuk akhirnya tertawa geli sambil bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Panji Klobot ikut tertawa dan berlari mendahului Suto Sinting karena tak ingin disambar penciumannya oleh udara tak sedap itu. Bahkan suara tawa perempuan pun terdengar mengikik. Suara tawa itu tak lain adalah suara si gadis tanpa raga yang kali ini berada di samping kiri Suto Sinting. Menjelang sore, mereka tiba di pondok si kusir hantu. Kala itu tokoh tua berambut kucai warna merah jagung seperti warna jenggotnya itu sedang melatih kedua cucunya di samping pondok. Dua gadis cantik yang menjadi cucu si kusir hantu itu tak lain adalah Pematang Hati dan Mahligai Sukma. Mereka gadis-gadis cantik yang punya potongan tubuh menggiurkan setiap lelaki. Pakaian mereka sungguh menantang geirah, membakar hasrat lelaki, dan membuat Suto Sinting lupa berkedip. Panji Klobot terbengong melihat kecantikan Pematang Hati dan Mahligai Sukma. Bahkan mulut Panji Klobot seakan mengalami kram, tak bisa ditutup kembali, karena kedua gadis itu mengenakan baju ketat berbelahan dada lebar, sehingga gumpalan daging menonjol di dada mereka tampak tersembul sebagian. Hati Panji Klobot menjadi berdebar-debar, dan lututnya mulai terasa bergetar. Ken? Ken? Itu apa? Keng suara Panji Klobot pelan sekali, karena detak jantungnya yang kuat membuat pernafasannya pun bagaikan tersumbat. Hush Suto Sinting meraup wajah Panji Klobot. Jika tidak begitu, Panji Klobot akan melotot terus tanpa bisa berkedip lagi. Pendekar mabuk segera berseru memberi salam kepada si kusir hantu. Pada waktu itu, Pematang Hati dan Mahligai Sukma sedang duduk bersilah di atas dua batu datar. Kedua tangan mereka saling bergerak pelan penuh curahan tenaga dalam dari dada ke depan. Tubuh mereka pun mulai mengambang di udara walau hanya sedikit sekali, tingginya tak sampai setinggi ke lingking mereka. Salam sejahtera, Pak Tua. Begitu mendengar salam sapaan dari Suto Sinting, ternyata yang menyambut sapaan itu bukan hanya si kusir hantu, melainkan kedua cucu si kusir hantu segera membuka mata, tubuh mereka yang mengambang segera terhempas ke tempat duduk semula. Lalu, keduanya sama-sama berseru kegirangan. Suto O. Tak ada angin tak ada badai, tahu-tahu seorang tamu agung datang padaku. Duhai, pelambang apa ini sebenarnya, ujar si kusir hantu lalu terkekeh-kekeh dan segera hampiri Suto Sinting. Tetapi ternyata gerakannya kalah cepat dengan gerakan kedua cucunya. Pematang Hati dan Mahligai Sukma segera berlari bagai berebut Suto Sinting. Wut. Kemudian kedua gadis itu sama-sama memeluk Suto dalam hamburan tawa keceriaan. Keakraban kedua gadis itu dengan Suto Sinting membuat keduanya tak canggung-canggung untuk menciumi si pendekar tampan. Keakraban mereka membuat wajah-wajah angkuh dan mahal senyum yang dimiliki mereka menjadi sirna seketika. Panji Klobot diam saja, terbengong melompong manakala melihat Suto Sinting diciumi dua gadis cantik yang menggiurkan hati itu. Panji Klobot hanya mengusap pipinya sendiri sambil berkata pelan. Kenapa aku tidak ikut diciumi mereka? HMM, mereka pilih kasih. Tidak adil. Tenang saja, Panji bisik suara tendep biru. Mereka memang perlu mendapat pelajaran tersendiri. Panji Klobot berkerudai. Hei, apa yang ingin kau lakukan pada mereka? Tiba-tiba tubuh pematang hati dan mahaligai sukma sama-sama terpental ke belakang dan jatuh berbeda arah. Mereka merasa ada suatu kekuatan yang melemparkan tubuh mereka dengan kasar. Hal itu membuat pendekar mabuk menjadi terkejut dan mulai tak enak hati. Suto tanda seru. Kenapa kau kasar sekali padaku seru pematang hati? Apakah kau jijik padaku, Suto? Mengapa kau melemparkan aku dan kakakku kecam mahaligai sukma, dan semua itu membuat Suto sinting menjadi mengeragap? Tapi si kusir hantu justru terkekeh-kekeh tampak kegelian melihat kedua cucunya terlempar begitu saja. Ken, bukan aku yang melakukan lo. Itu, si tenda biru bisik panjik lobot ketika kedua gadis itu memandangi Suto dengan sorot pandangan mata penuh kekecewaan. Pendekar mabuk segera berkata kepada kedua cucu si kusir hantu. Maaf, maafkan aku. Aku lupa mengatakan kepada kalian, bahwa sekarang aku punya jurus baru. Sebuah ilmu yang ku dapatkan dari guruku belum lama ini, memang sering membuat aku menjadi bingung sendiri. Ilmu apa mahaligai sukma mulai bernada ketus? HMMM, EEH, namanya ilmu raga sembarani. Jika hatiku sedang susah hati, lalu ada seseorang mendukatiku, maka orang itu akan terpental dengan sendirinya. Yah, seperti yang kalian alami tadi, ujar Suto menutupi keadaan yang sebenarnya sambil cengar-cengir. Benarkah hatimu sedang susah? Tanya pematang hati yang mulai mendekat lagi. Mahligai sukma juga mendekat sambil berkata, sedang susah kok cengar-cengir. HMMM, EEH, ya. Soalnya aku sebenarnya tak ingin kalian mengetahui kesusahanku. Aku takut kalian ikut-ikutan menjadi susah hati. Pendekar mabuk buru-buru bicara dengan suara rendah dan bernada bisik. Tenda biru, jangan bikin nulah yang menjengkelkan. Aku akan batalkan niatku menolongmu jika kau bikin nulah yang bukan-bukan. Aku tak suka dengan mereka. Rakus lelaki suara tenda biru bernada ketus, menandakan ia sedang dibakar oleh rasa cemburu. Tenanglah. Mereka adalah sahabatku. Jangan berperasangka yang bukan-bukan. Sahabat jalan geram suara tenda biru dengan sangat pelan. Kalau tidak mengingat kau butuh keterangan dari kakek mereka, sudah kuhajar mereka berdua. Kalau kau tak bisa tenang, aku benar-benar tak mau peduli lagi dengan bunga kecubung dadar itu ancam. Suto Sinting membuat suara tenda biru terdengar mendesah kesal dan menjauh. Setelah memperkenalkan Panji Klobot kepada kusir hantu dan kedua cucunya, Suto Sinting segera berkata kepada si kusir hantu yang usianya sekitar 65 tahun itu. Aku butuh bantuanmu, Pak Tua. Heh, 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 pasti kau ingin minta bantuanku berupa pelajaran ilmu timbal rasa seperti dulu ujar si kusir hantu sambil cengengesan. Kedua cucunya memandang Suto, mengikuti setiap gerakan bibir si pendekar tampan itu. Bukan soal itu, Pak Tua. Soal apalagi kalau bukan soal ilmu yang kau inginkan itu? Seorang pendekar seperti kau memang selalu ingin menuntut ilmu setinggi-tingginya, pepatah mengatakan, kemana angin bertiup, kesitu pula baunya. Artinya, seorang pendekar tidak mungkin mengejar uang, pasti mengejar ilmu. Kau salah terkah, Pak Tua. Aku hanya ingin pendapat keterangan darimu tentang di mana tumbuhnya bunga kecubung dadar. Hah, tanda seru kusir hantu terkejut. Mahligai Sukma dan pematang hati juga tampak terperanjat. Mereka bertiga memandangi Suto Sinting dengan dahi berkerut dan wajah menegang. Pendekar mabuk menjadi bingung dan terheran-heran. Mengapa mereka memandangku dengan care seperti itu? Mengapa kusir hantu terkejut saat kusebutkan nama bunga kecubung dadar itu? Ada apa sebenarnya dengan bunga tersebut? Tanda bintang. 6. Agaknya kusir hantu menganggap pembicaraan yang akan terjadi benar-benar penting, sehingga pendekar mabuk dan pancik lobot dibawa masuk ke pondoknya. Sementara itu, pematang hati dan mahligai Sukma diperintahkan untuk melakukan latihan jurus peringan tubuh yang mirip jurus layang raganya Suto Sinting. Tetapi kedua gadis cucu kusir hantu itu merasa penasaran, maka diam-diam mereka menguping dari balik dinding. Pepatah mengatakan, ikan belum dapat airnya sudah keruh. Berbahaya sekali. Arti pepatah itu apa, Pak Tua tanya Suto. Ikan belum dapat airnya sudah keruh, artinya, nelayan kecemplung comberan, jawab kusir hantu senaknya saja jika menerjemahkan arti peribahasa. Tapi ia segera menyambung ucapannya tadi. Apakah kau tak tahu bahwa belum lama ini para tokoh rimba persilatan sedang geger membicarakan tentang bunga kecubung dadar? Aku tidak tahu. Pak Tua, apa sebenarnya yang terjadi di rimba persilatan belakangan ini? Beberapa tokoh aliran putih telah dibunuh oleh seseorang yang mencari bunga kecubung dadar. Pendekar mabuk terkejut, karena benaknya langsung terbayang tuntutan si tende biru. Batin Suto langsung mengatakan bahwa tende biru sudah memakan korban para tokoh aliran putih untuk dapatkan bunga kecubung dadar. Tetapi benarkah tende biru yang lakukan pikir Suto? Lalu ia bertanya kepada kusir mantu. Siapa orang yang mencari bunga itu dan membunuh beberapa tokoh aliran putih itu? Pak Tua justru pembunuhnya belum diketahui dengan jelas. Empat tokoh aliran putih yang sedang sekarat ditemukan oleh dua orang kenalanku, si tongkat papak dan lembu serak. Masing-masing menemukan dua tokoh aliran putih yang sedang menjelang ajal. Para korban umumnya terluka karena pukulan beracun yang mematikan. Saat sebelum mereka hembuskan napas terakhir, mereka sempat ceritakan bahwa mereka habis bertarung dengan orang yang mencari bunga kecubung dadar. Tetapi sebelum mereka sebutkan ciri-cirinya kepada lembu serak maupun si tongkat papak, nyawa mereka melayang lebih dulu. Lembu serak dan tongkat papak selalu terlambat temui korban, sehingga yang diperoleh mereka hanya keterangan tentang keganasan seseorang yang mencari bunga kecubung dadar. HMM, Suto Sinting manggut-manggut sambil menggumam lirih. Panjik robot hanya diam membisu tapi tampak mendengarkan setiap kata yang dilontarkan oleh si kusir hantu. Siapa saja yang tewas oleh si pencari bunga kecubung dadar itu, Pak Tua? Antara lain, Burik Watan, Nyai Suling Buntu, Jantur Gundul, Ki Panggualas, dan berita terakhir yang kuterima, Dewa Semprong tewas dalam keadaan tubuh beracun. Dewa Semprong tanda seru Suto Sinting terkejut, karena ia mengenal tokoh sakti yang berjuluk Dewa Semprong itu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Tapak Siluman. Orang yang menemukan keadaan Dewa Semprong sedang sekarat adalah Ki Porak Porong. Tetapi keterangan yang diperoleh dari Porak Porong hanyalah tujuan musuh yang menyerang si Dewa Semprong, yaitu menuduh Dewa Semprong membunyikan leptak tumbuhnya bunga kecubung dadar. Tetapi saat ditanyakan ciri-ciri pembunuhnya, Dewa Semprong tergesa-gesa mati, sehingga Porak Porong tidak mau mengajaknya bicara lagi. Pepatah mengatakan, patah tumbuh hilang, nyawanya. Tak ada yang tahu siapa pembunuh sebenarnya. Pendekar mabuk tertegun beberapa saat. Panjek Lobot duduk bersilah di atas balai-balai bambu, juga ikut termenung sambil bersandar pada dinding kedua tangan bersedekap di dada. Agaknya kedatangan Suto Sinting sempat menimbulkan keheranan bagi si kusir hantu, terlebih setelah Suto terang-terangan mencari bunga kecubung dadar. Jika para korban dari aliran putih itu mati oleh orang yang mencari bunga kecubung dadar, tak heran jika Suto Sinting menjadi bahan kecurigaan kedua cucu kusir hantu yang mendengarkan dari luar pondok itu, sebab pelaku pembunuhan itu adalah orang yang mencari bunga kecubung dadar dan belum diketahui ciri-cirinya. Hal itu membuat Suto Sinting menjadi tak enak hatilah terpaksa memikirkan nasib dirinya agar jangan sampai menjadi bahan kecurigaan mereka, dan tidak dituduh sebagai pembunuh dewa semprong dan yang lainnya. Kemana saja kah sudah mencari bunga itu, nak tanya kusir hantu. Pertanyaan itu sedikit menyinggung hati Suto Sinting yang merasa dipancing dan sedang diselidiki kebenaran sikapnya. Langsung saja Suto berkata, kau tak perlu mencurigaiku sebagai pembunuh mereka, Pak Tua. Memang aku mencari bunga kecubung dadar, tapi baru kepadamu dan kepada Pak Cilikap pas mayat aku menanyakannya. Heh, 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 mengapa kau berkata begitu, nak? Aku tidak mencurigaimu sebagai pembunuh para korban itu, tetapi aku bertanya telah sampai di mana saja kau mencari bunga tersebut? Belum sampai di mana-mana, jawab Suto dengan tegas. Begitu aku bertanya kepada sikap pas mayat, dan kap pas mayat menyarankan agar aku menanyakannya padamu, maka aku datang kemari, Pak Tua. Pepatah mengatakan, buruk cermin di muka, lebih buruk kalau muka tak pernah bercermin. Artinya, aku khawatir jika orang-orang menyangkamu sebagai pembunuh mereka. Lebih baik batalkan saja niatmu mencari bunga itu, nak. Panjek robot berbisik kepada Suto, apa hubungannya antara pepatah dengan artinya tadi, kan? Tidak ada. Memang begitulah si kusir hantu jika bicara. Kadang pepatah yang dilontarkan berbeda jauh dengan arti yang dimaksudkan, balas Suto dalam bisikan. Kemudian ia kembali memandang si kusir hantu dan ajukan pertanyaan lagi. Apakah bunga kecubung dadar itu memang ada, Pak Tua? Memang ada, nak. Bunga itu tumbuh di danau, seperti bunga teratai tapi kecil, agak empuk dan berwarna kuning, menyerupai telur dadar. Pepatah mengatakan, tanda petik. Bagai telur di ujung tanduk, sahut Suto agak jengkel. Artinya apa, nak? Artinya, telur itu pasti telur dadar. Kalau bukan teyur dadar mana mungkin bisa di ujung tanduk. Pasti menggelinding jatuh, Pak Tua. Kok tidak ada hubungannya dengan kata-kataku tadi? Yang jelas ada hubungannya dengan soal dadar tadi, Pak Tua. He, 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 kau mau balas ikut-ikutan bikin patah ngawur, ya kusir hantu tertawa pendek, kemudian ajukan tanya kembali kepada Suto Sinting. Untuk apa kau mencari bunga kecubung dadar itu? Seorang sahabatku terkena kutukan. Ragenya lenyap dan tak bisa muncul lagi jika belum memakan bunga kecubung dadar. Aku diminta bantuannya untuk mencarikan bunga itu, Pak Tua. Siapa nama sahabatmu itu, nak? Tenda biru, bekas muridnya Nyai Garang Sayu. Tanda petik. Oh, kusir hantu manggut-manggut. Kau pernah mendengar nama itu? Belum, jawabnya polos samlit menggeleng. Pendekar mabuk tarik napas menghilangkan rasa dongkolnya melihat lagak kusir hantu yang seolah-olah sudah kenal tende biru. Lalu, siapa yang mengutuknya sampai dia kehilangan raganya itu? Nyai ronggeng iblis, Pak Tua. Ronggeng iblis tanda seru kusir hantu tampak terkejut, wajahnya sedikit menegang. Lalu dia diam dan termenung sambil berdiri di depan pintu, matanya menatap ke arah luar. Kau mengenalnya, Pak Tua tanya Suto. Kusir hantu masih diam sesaat. Setelah menarik napas dan menghempaskannya lepas-lepas, suaranya pun terdengar kembali dengan tanpa senyum dan tanpa kesan santai. Ronggeng iblis penguasa pulau siluman. Memang benar, sahut Suto sinting. Ternyata dia belum mati. Kupikir dia tak dapat obatilukannya ketika ku serang dengan jurus badai birahi, ternyata sekarang namanya masih ku dengar. Sebagai orang yang menyebar kekuatan kutuknya. Agaknya kau harus hati-hati dulu, mematang hati dan mahligai sukma. Pendekar mabuk agak kaget. Kusir hantu bicara dengan cucunya. Padahal Suto tidak melihat kedua cucu kusir hantu ada di situ. Tapi rupanya kusir hantu sejak tadi tahu bahwa kedua cucunya menguping di balik dinding kayu tersebut. Seng cucu pun saling terperanjat dan menjadi malu karena diketahui sedang menguping pembicaraan kakeknya. Kau bicara dengan cucumu, Pak Tua? Ya. Mereka mendengarkan percakapan kita di samping rumah. Hebat. Rupanya ilmu kepkokaan rasamu cukup tinggi, Pak Tua, sehingga kau bisa tahu kalau cucumu ada di samping rumah. Tentu saja, sebab bayangan mereka kelihatan dari pintu sini kata kusir hantu, dan Suto segera membuktikan, ternyata memang benar. Bayangan kedua gadis itu tampak dari pintu. Suto akhirnya menertawakan dugaannya tadi. Panjik Lobot tidak ikut tertawa. Anak muda itu duduk bersila dengan wajah tertunduk dan napas teratur. Uuh, tidur Gerutu Suto Sinting dalam hati, tapi ia sengaja membiarkan Panjik Lobot tertidur. Tanda petik. Kurasa, orang yang membunuh beberapa tokoh aliran putih itu adalah ronggeng iblis sendiri. Dari mana kau tahu kalau dia yang melakukannya, Pak Tua? Mudah saja. Dia telah melepaskan jurus kutukannya yang dinamakan jurus sabda sirna itu. Dia tahu kutukannya itu akan lenyap jika korbannya memakan bunga kecubung dadar. Maka dicarinya bunga itu, dan dia harus mendapatkan bunga tersebut sebelum orang yang dikutuknya lebih dulu memperoleh bunga kecubung dadar. Pepatah mengatakan, pancing Suto. Tidak pakai pepatah dulu sahut kusir hantu dengan serius. Jika si dewa semprong sampai tewas karena luka pukulan beracun ganas, maka aku yakin si ronggeng iblis itu yang melukainya. Sebab si ronggeng iblis juga mempunyai pukulan beracun ganas yang dinamakan jurus sapu lama. Tanda petik. Jurus apa itu? Namanya kok aneh sahut Suto dalam tanya. Jurus sapu lama, artinya sekali pukul lawan mati, disingkat menjadi sapu lama. Kalau sapu baru bagaimana? Dijual, jawab kusir hantu senaknya, tapi ia tidak tersenyum sedikitpun dan justru tampak bersungguh-sungguh dalam tiap katanya. Pendekar mabuk menjadi ikut-ikutan serius dan tak berani bercanda lagi. Pak tua, bagaimana caranya agar aku bisa dapatkan bunga kecubung dadar itu? Cari sebuah danau yang berair kuning. Biasanya danau atau telaga yang berair kuning ditumbuhi tanaman liar yang mengapung. Tanaman liar itu mempunyai bunga kuning, mirip teratai. Itulah yang dinamakan bunga kecubung dadar. Pepatah mengatakan, lain lubuk lain belalang. Tanda petik. Artinya apa, pak tua? Lubuk dan belalang memang lain jenis. Tak ada artinya jawab kusir hantu sambil bersungut-sungut. Kemudian ia mendekati Suto Sinting dan berbicara dengan pelan. Telaga berair kuning pernah kulihat di lareng bukit ketapang. Letaknya di sebelah selatan dari ini. Bukit ketapang itu seperti apa? Ya, seperti bukit kusir hantu menjawab agak jengkel. Maksudku, apa ciri-cirinya untuk menandai bahwa bukit itu adalah bukit ketapang di puncak bukit itu ada batu bersusun tiga. Cukup tinggi dan dapat dilihat dari kaki bukit. Pepatah mengatakan, tak ada bukit yang retak. Artinya, tak ada bukit yang tak tampak. Kalau begitu, pak tua, Suto berbisik, aku titip sahabatku si Panji Klobot ini. Biar dia di sini dulu sementara aku mau ke bukit ketapang mencari bunga itu. Kusir hantu manggut-manggut sambil memperhatikan Panji Klobot yang sedang tidur sambil duduk itu. Boleh saja, tapi, bagaimana Kero memberi makan anak itu? Dia termasuk manusia aneh. Dia jarang makan. Kalau dia bilang lapar artinya dia masih kenyang. Tapi kalau dia bilang kenyang, artinya dia merasa sangat lapar. Dia kalau bicara penuh sindiran yang arti ucapannya selalu bertentangan dengan isi hati sebenarnya. HMMM, kusir hantu manggut-manggut lagi. Baiklah. Berangkatlah sekarang juga ke bukit ketapang dan hati-hati, siapa tahu ronggeng iblis mendahuluimu atau menghadangmu di tengah jalan. Pertahankan bunga itu agar jangan sampai jatuh ke tangannya. Kasihan sahabatmu yang bernama Tenda Biru itu. Benar. Aku pun kasihan padanya. Sebab dia sekarang sudah menjadi muridnya Eyang Tapak Lintang dan ingin masuk dalam aliran putih. Oh, apalagi dia muridnya Tapak Lintang. Aku kenal betul dengan kakang Tapak Lintang itu. Ujar kusir hantu menampakkan sikapnya sebagai orang yang lebih muda dari Eyang Tapak Lintang. Pergilah dan jangan pikirkan sahabatmu yang tidur itu. Aku akan menjaganya dan memberinya makan sesuai keteranganmu itu. Terima kasih, Pak Tua, ujar Suto sambil menyembunyikan senyum. Karena ia membayangkan betapa jengkelnya Panji Klobot nanti jika perutnya lapar, pasti kusir hantu tak akan memberinya makan karena menganggap Panji Klobot masih kenyang. Pendekar mabuk segera tinggalkan lembah seram. Namun, sebelumnya kedua cucu si kusir hantu saling ribut untuk ikut mendampingi Suto Sinting. Akhirnya, kusir hantu membentak seng cucu. Tidak ada satupun yang ikut Suto. Tapi kalau Suto dalam bahaya bagaimana, kek pematang hati agak ngotot. Dia bisa kuasai dirinya walau dalam bahaya apapun. Pepatah mengatakan, Cukup, kek. Kalau tak boleh ya sudah, bilang saja tak boleh. Tak perlu pakai petpatah segala sahut Mahligai Sukma dengan cemberut. Pendekar mabuk hanya tertawa kecil. Kusir hantu memarahi kedua cucunya. Seng cucu tak ada yang berani nekat pergi walau secara diam-diam. Karena kusir hantu menceritakan tentang nyai ronggeng iblis yang berilmu tinggi dan pernah menjadi lawannya itu. Pematang hati maupun Mahligai Sukma merasa perlu mematuhi larangan kakeknya. Sebab jika kakeknya saja tak berhasil mengalahkan nyai ronggeng iblis, apalagi diri mereka, pasti lebih tak mampu lagi. Dengan menggunakan jurus gerak siluman yang kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya itu, Suto Sinting melesat menuju ke arah selatan untuk menemukan telaga berair kuning di bukit ketapang. Setiap bukit selalu dipandangi puncaknya. Tapi tak satu pun dari sekian bukit yang sudah dilaluinya mempunyai puncak berbatu susun tiga. Jangan-jangan kusir hantu salah memberi arah pikir Suto dengan cemas. Zla'a'ap. Suto segera berkelebat kebalik pohon besar, ia bersembunyi di sana, karena melihat dua orang berlari-lari menuju ke arahnya. Untung di situ ada dua pohon besar yang tumbuh bersebelahan nyaris berdempet, sehingga Suto dapat segera sembunyikan diri. Tetapi ia menjadi cemas, karena dua orang itu agaknya juga sedang menuju ke pohon tersebut. Mau tak mau pendekar mabuk segera pindah ke tempat lain. Sial! Tak ada tempat yang lebih rapi lagi untuk bersembunyi selain kedua pohon ini. HMMM! Sebaiknya aku haik ke atas pohon saja. Zla'a'ap. Suto tau-tau melesat ke atas tanpa suara, dan hinggap di salah satu dahan dengan menapakan kakinya tanpa suara juga. Bahkan getaran sedikit pun tak dialami oleh dahan tersebut, menunjukkan bahwa Suto Sinting saat itu menggunakan ilmu peringan tubuh yang cukup tinggi. Daun-daun pohon yang rindang mementuk semak cukup rapi. Dengan bersembunyi di balik daun-daun pohon rindang itu, pendekar mabuk tak mudah dilihat dari bawah pohon. Di sana ia dapat nongkrong dengan santai sambil memperhatikan kedua orang yang memang benar-benar mendekati pohon. Tersebut, pendekar mabuk sempat terbelalak ketika mengetahui bahwa kedua orang yang mendekati pohon itu ternyata sepasang muda-mudi berusia sebaya dengan Suto sendiri. Lebih terkejut lagi setelah Suto mengenali si pemuda itu berambut panjang digulung ke atas, pada gulungan rambutnya terdapat hiasan perak bermanik-manik warna-warni. Pemuda itu mengenakan rompi biru bersisik perak, demikian juga celananya, ia pemuda yang tinggi, gagah, berbadan kekar dan berwajah cukup tampan, walau tak setampan Suto. Kulitnya sawo matang, tangannya berbulu lembut, juga dadanya banyak ditumbuhi dengan bulu-bulu halus. Suto mengenalnya sebagai murid mendiang begawan Girimaya, yang pernah mengabdi kepadanya imat tubinal dan menerima ilmu lintah tambak cumbu. Pemuda itu tak lain adalah si naga langit, yang telah kehilangan seluruh ilmunya karena bayangannya dihantam oleh Suto, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Perempuan Jahanam. Lalu, siapa si gadis berjubah kuning sutra itu Suto Sinting bertanya pada dirinya sendiri, sebab ia masih merasa asing dengan gadis berbadan sekal dan berdada montok sekali itu. Jubah kuning sutranya itu tak dikancingkan bagian depannya, sehingga dadanya yang besar dan tampak sekali hanya ditutup dengan kutang tipis tembus pandang warna ungu. Ketipisan kainnya telah membuat benda yang ditutupi tampak jelas bentuk ujungnya yang mancung meruncing indah. Sementara pakaian bawahnya juga dari kain tipis warna ungu muda yang mempunyai belahan tengah dari bawah sampai batas pusar. Gadis itu berambut panjang digulung sebagian, sisanya meriap ke samping kanan kiri. Wajahnya cantik, hidungnya mancung, matanya agak besar serta sayu, bibirnya sedikit tebal tapi membentuk kesan menggeirahkan. Siapapun memandangnya akan gemas dan berhayal ingin memagutnya berhari-hari. Oh, rupanya mereka datang ke sini karena mau kencan. Sialan Gerutu Suto Sinting sambil bersungut-sungut, namun matanya tetap memandang ke bawah. Terdengar pula suara naga langit berkata kepada gadis yang tampak sudah matang dalam bercinta itu. Aku akan menuruti keinginanmu, Nyai. Tapi kemohon kau jangan menipuku. Kau harus mau carikan bunga kecubung dadar itu untuk mengembalikan ilmuku yang telah dilenyapkan oleh si pendekar mabuk itu. Percayalah padaku. Tak ada sejarahnya yang namanya Nyai Ronggeng Manis menipu seseorang. Setiap orang yang berbuat baik padaku, pantangku tipu dan kusakiti, naga langit. Sambil berkata demikian, Nyai Ronggeng Manis merayapkan tangannya ke dada naga langit. Dada berbulu itu diusap-usapnya dengan mati semakin sayu. Wajah cantik berbibir ranum itu semakin dekat dengan wajah naga langit. Mereka saling pandang sejenak, lalu Nyai Ronggeng Manis pejamkan mata pelan-pelan setelah tangan naga langit menelusup ke dadanya. Begitu metu Nyai Ronggeng Manis terpejam, bibir setengah disodorkan dalam keadaan merekah, naga langit pun segera memagut bibir itu dengan hangat. Sang Nyai membalas pagutan tersebut tak kalah hangat, sehingga bibir naga langit dilumatnya habis-habisan. Gadis itu agaknya bergairah tinggi, sehingga naga langit sedikit kewalahan menghadapi cumbuannya yang bersifat mencecar lawan jenis itu. Nyai Ronggeng Manis itu siapa pikir Suto Sinting? Ah, sebaiknya tak usah dipikirkan dulu siapa perempuan itu. Tapi dinikmati saja tontonan gratis ini mumpung ada kesempatan emas, pikir Suto Sinting sambil tetap memperhatikan ke bawah, walau jantungnya berdebar-debar dan badannya sedikit gemetar karena terpancing dengan adegan mesra yang begitu panas. Nyai Ronggeng Manis membiarkan jubahnya dilepas oleh naga langit lah bahkan bersandar di batang pohon itu sambil mengerang dan mendesis-desis karena merasakan nikmatnya kenakalan mulut naga langit yang menyerang dadanya. Kain penutup dada itu pun telah terlepas dan jatuh terkulai di atas rumputan. Naga langit, oh oh, pintar sekali kau membuatku melayang-layang. Hik, hik, hik. Naga langit merayapkan ciumannya sampai ke bawah. Nyai Ronggeng Manis semakin mengerang dan membuka diri, sehingga naga langit lebih leluasa dalam bergerak. Kepalanya diremas-remas oleh kedua tangan Nyai Ronggeng Manis, kadang ditekan bersama jeritan kecil yang melambangkan kenikmatan tiada cera. Akhirnya, Nyai Ronggeng Manis tak mampu bertahan menerima kecupan-kecupan mesra itulah melepaskan rompi yang dipakai naga langit. Bahkan pemuda itu kini disentakan agar bersandar ke pohon, lalu Nyai Ronggeng Manis menciumi sekujur tubuh pemuda itu dari atas sampai bawah. Naga langit yang telah menjadi seperti bayi baru lahir itu dilahap habis oleh keganasan cinta Seng Yai. Pemuda itu memekik-mekik dengan metel, terpejam kuat, menikmati sentuhan cinta Seng Yai yang tiada bandingnya itu. Oh, naga langit, aku tak sanggup lagi bertahan. Lakukanlah, lakukanlah sekarang juga, sayang. Aku ingin segera mencapai puncak keindahan cinta kita. Naga langit pinta Seng Yai dengan suara terngah-ngah dan berkemas merebahkan diri di rumputan. Hanya beralaskan kain jubahnya, Seng Yai segera memeluk naga langit yang menikamnya dengan segumpal kehangatan yang dibutuhkan gadis itu. Oh, hanya ronggeng manis memekik panjang ketika menerima kehangatan tubuh naga langit. Gerakannya menjadi ganas, suaranya menjadi liar, seakan ia mengamuk memburuk puncak keindahannya. Bahkan naga langit sempat digulingkan ke kanan, sehingga kini Seng Yai yang menguasai pelayaran cinta mereka. Soto Sinting tiba-tiba terkejut ketika tengkuk kepalanya seperti ada yang mencium, lalu dadanya ada yang meremas-remas dari belakang, lah buru-buru berpaling, ternyata tak ada orang. Tetapi ia segera mendengar bisikan suara lembut yang dikenalinya. Bocah Sinting, oha, gairahku terbakar pemandangan di bawah itu, sayang. Tanda petik. Tanda biru, bisik Soto bernada desah. Soto Sinting menengadahkan kepalanya. Dari belakang seperti ada yang mengecup bibirnya, lalu bibir itu terasa dilumat dengan hangat. Darah mengulir deras karena gairah semakin terbakar oleh kecupan si gadis tanpa raga itu. Namun tiba-tiba cumbuan Soto Sinting dan gadis tanpa raga terhenti bersama sentakan mengejutkan. Karena tiba-tiba mereka mendengar suara orang memekik bagai diambang ajal. Ah-ah-ah-ah. Mereka sama-sama memandang ke bawah pohon. Oha tanda seru. Pemuda itu, pemuda itu dibunuhnya bisik suara tanda biru terdengar menegang di telinga. Soto Sinting. Meta pendekar mabuk sendiri terbelalak tak berkedip melihat naga langit mengejang dalam keadaan tanpa busana. Dadanya menjadi bolong dan terbakar hangus. Pada saat itu, selarik sinar merah dari ujung jari tengah sang nyai baru saja padam. Metu Soto pun tahu bahwa naga langit dibunuh oleh nyai ronggeng manis dengan sinar merah dari jari tengahnya. Luka di dada naga langit merambah menjadi besar. Itu menandakan luka tersebut sangat beracun. Naga langit tak bisa berbuat apa-apa kecuali terkapar dengan mulut ternganga seperti ingin ucapkan sesuatu. Namun beberapa kejap kemudian, metu naga langit yang mendelik itu menjadi sayu, lama-lama terkatu perapat bersama hembusan napas yang penghabisan. Hih, 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 nyai ronggeng manis tertawa kegirangan sambil mengenakan pakaiannya kembali. Kau benar-benar pemuda bodoh, naga langit. Mana mungkin aku akan serahkan bunga kecubung dadar kepadamu, jika aku sendiri membutuhkan bunga itu untuk ku tanam di taman istanaku. Hih, 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 hih. Rupanya kau tidak tahu, naga langit, bahwa aku sengaja ingin menghancurkan tanaman itu agar tak tumbuh di tempat lain, dan hanya aku yang memilikinya, karena aku tak ingin seseorang memakan bunga itu untuk pulihkan keadaan dirinya. Kejam geram Suto Sinting nyaris tanpa suara. Hih, hih, hih. Selamat tinggal, naga langit. Aku sudah puas menghisap madu kehangatanmu, sekarang nikmatilah masa perjalananmu menuju akhirat. Bergabunglah dengan Dewa Semprong dan orang-orang yang mati di tanganku karena berlagak tidak tahu menahu tentang bunga kecubung dadar. Hih, 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 hih. W.S. Nyai Ronggeng Manis melesat pergi meninggalkan pemuda yang telah memberinya kepuasan batin itu. Sementara, si gadis tanpa raga segera berkata kepada Suto Sinting dengan suara lebih tegang lagi. Ikuti dia. Bila perlu cegah dia agar jangan sampai temukan bunga kecubung dadar. Ha, haruskah, haruskah aku menghiraukannya? Tentu saja, sebab dia itulah yang bernama Nyai Ronggeng Iblis. Tanda bintang. 7. Pengejaran dilakukan oleh Suto Sinting walau senja mulai berangsur-angsur menjadi petang. Agaknya Nyai Ronggeng Iblis mempunyai gerakan yang kecepatannya menyamai dengan jurus gerak silumannya Suto Sinting, sehingga perempuan yang sebenarnya berusia lebih dari 60 tahun itu sukar disusulnya. Tanda biru. Tanda biru, di manakah Suto Sinting memanggil dengan suara tak seberapa keraslah sengaja hentikan langkah karena alam telah menjadi gelap dan arah pelariannya mulai tak jelas. Tanda biru panggilnya lagi. Beberapa saat kemudian terdengar suara tanda biru menjawab, Aku di sini. Pendekar mabuk menoleh ke arah samping kanannya. Ternyata di sana ada sebuah gubuk yang menyalakan api kecil di bagian depannya. Pendekar mabuk kerutkan dahi, merasa ragu dengan pengelihatannya sendiri. Bocah Sinting, aku menemukan gubuk persinggahan para pencari kayu bakar, Ujar suara tanda biru. Kau melihat nyala api kecil itu, Bocah Sinting? Ya, aku melihatnya. Aku yang menyalakannya, apa maksudmu? Istirahatlah dulu, hemat tenagamu untuk lanjutkan pencarian besok. Kurasa, Nyai Ronggeng Iblis tidak mungkin lanjutkan perjalanan malam seperti sekarang ini. Aku tahu kau ingin mencumbuku lagi, bukan jangan beranggapan begitu. Aku merasa sudah dekat dengan kemenanganku. Aku tak terlalu berpikir tentang kemesraan. Tadi kalau tak terpancing oleh percumbuan naga langit dan Nyai Ronggeng Iblis, aku tak mengganggu ketenanganmu. Maaf kalau begitu, Ujar Suto Sinting sambil melangkah dekati gubuk tersebut. Sementara kau beristirahat, aku akan mencari di mananya Nyai Ronggeng Iblis beristirahat. Kau tidak ikut beristirahat pula? Aku tanpa raga. Tak punya rasa lelah dan kantuk. Aku melayang dengan ringan, sejauh manapun akanku tempuh tanpa harus beristirahat. Pendekar mabuk segera menenggak tuaknya, kemudian duduk di balai bambu yang sudah root tanpa tikar atau alas lainnya. Pergilah kalau kau ingin mencari tempat Seng Yai. Beritahu padaku jika kau sudah menemukannya. Ujar pendekar mabuk kepada si gadis tanpa raga yang tak diketahui kala itu ada di sebelah kanannya. Perjalanan terhenti sepanjang malam. Pendekar mabuk tertidur di atas balai bambu itu. Bumbung tuak yang masih berisi separuh lebih itu berada di sampingnya, bagaikan seorang istri yang setia. Lelapnya tidur membuat Suto Sinting tak sadar jika hari sudah pagi. Matahari kian menampakkan cahayanya menjauhi cakrawala timur. Pendekar mabuk hanya merasakan sesuatu telah menyentuh keningnya. Sesuatu yang hangat itu merayap di pipi, sesekali mengecup bibirnya. Kecupan dan sentuhan hangat itulah yang membuat pendekar mabuk terbangun dari tidurnya. Namun ia tidak melihat siapa-siapa di sampingnya. HMMM, kau, tenda biru gumam Suto Sinting. Bangun, sayang, hari sudah pagi, bisik gadis. Tanpa raga di samping Suto lah masih menciumi telinga Suto, leher, dagu, dan dada. Caranya membangunkan sungguh meseradah menyentuh hati Suto, menciptakan debar-debar keharuan kecil. Kutemukan Nyai Ronggeng Iblis di atas pohon sebelah selatan tempat ini. Jauhkah tempatnya? Agak jauh, tapi yang penting, Bukit Ketapang sudah kutemukan juga. Tak seberapa jauh dari tempat istirahatnya Nyai Ronggeng Iblis ada bukit yang puncaknya terdapat tiga batu bersusun tinggi. Ya, itulah Bukit Ketapang. Sebaiknya kau segera temukan telaga dan bunga itu sebelum Nyai Ronggeng Iblis terbangun dan menemukannya lebih dulu. Gagasanmu cukup bagus, tapi, sebentar, aku meneguk tuaku dulu biar badanku segar. Sementara Suto menenggak tuaknya, tenda biru berkata, Kutaburkan kabut pembius di sekitar pohon tempat beristirahatnya Nyai Ronggeng Iblis. Kurasa ia sekarang masih tertidurnya nyak karena pengaruh kabut pembiusku itu. Pendekar mabuk tersenyum. Kau benar-benar gadis yang cerdik, tenda biru. Setelah berkata begitu, Suto segera berkelebat pergi ke arah selatan. Jurus gerak siluman membuat Suto cepat tiba di kaki bukit ketapang lapun segera memasuki hutan di lareng bukit itu yang ditumbuhi petohonan tak berbegitu padat. Aku melihatnya seru sebuah suara tanpa rupa di depan Suto. Suara itu adalah suara tenda biru yang berjalan mendahului Suto Sinting. Ke arah sini, bocah Sinting. Pendekar mabuk segera mengikuti arah suara tersebut. Zahab. Dalam sekejap ia sudah tiba di tepi sebuah telaga berair kuning. Telaga itu cukup lebar, garis tengahnya sekitar 25 langkah kaki orang dewasa. Bentuknya tidak bulat rapi, tapi mempunyai tepian yang berliku-liku. Kita sudah temukan telaga berair kuning, tenda biru. Iya, tapi, tapi tak ada bunga yang mengapung di permukaan airnya, bocah Sinting kata suara tenda biru dengan nada sedih. Lihat tanaman yang tumbuh di tepian sebelah sana sambil Suto menuding ke arah seberang. Ia pun bergegas menggelilingi telaga untuk mencari tepian seberang sana. Tanaman ini mengambang di air, tapi tak ada bunganya, bocah Sinting seru suara tenda biru yang sudah lebih dulu tiba di seberang sana. Pendekar mabuk sempat kecewa melihat tanaman berdaun lebar seperti daun bunga teratai. Tanaman itu selain merambat di tepian telaga juga mengambang di permukaan air telaga kuning. Daun itu cukup rimbun, hingga tumbuhnya berdempetan, Suto mencari-cari bunga yang tumbuh pada tanaman itu, karena hanya tanaman itu yang sebagian mengambang di permukaan air telaga. Sekalipun mereka yakin tanaman itu adalah tanaman bunga kecubung dadar, namun mereka tidak menemukan sekuntum bunga tumbuh di sana. Pendekar mabuk mengawasinya dengan teliti, dan tetap tidak mendapatkan sekuntum bunga pada tanaman tersebut. Jangan-jangan sekarang belum musim bunga, sehingga tanaman ini tidak berbunga ujar suara tenda biru. Berarti kita harus menunggu sampai tanaman ini berbunga. Uuh, berapa lama menunggunya, bocah sinting suara tenda biru terdengar merengek manja seakan ingin menangis karena sedih dan kecewa. Seekor nyamuk hinggap di kening Suto. Tanpa sadar Suto sinting mengusap keningnya dengan tangan kiri. Pada saat itulah penglihatannya menjadi berubah, ia telah mengusap titik merah di keningnya, dengan begitu ia dapat melihat alam gap di sekelilingnya. Hah tanda selu Suto sinting terkejut. Matanya terbelalak lebar, karena sekarang ia dapat melihat bahwa tanaman berdaun lebar itu mempunyai bunga-bunga berwarna kuning. Ternyata banyak bunga yang tumbuh pada tanaman ini. Mengapa aku tadi tidak melihatnya pikir Suto sinting? Oha, ya, ya, sekarang aku tahu, aku telah mengusap keningku dengan tangan kiri, sehingga penglihatanku dapat menembus alam gaib. Berarti bunga ini hanya bisa dilihat oleh seseorang yang berada di alam gaib atau mampu menembus kehidupan alam gaib. Sungguh ajaib bunga ini. Pasti bunga-bunga yang tumbuh subur inilah yang dinamakan bunga kecubung dadar. Rupanya walaupun tenda biru tanpa raga, namun ia tetap tidak bisa melihat bunga berwarna kuning lebar tengahnya berbintik-bintik ungu itu. Karenanya, gadis itu tetap ribut melontarkan kekecewaannya. Pendekar mabuk tidak hiraukan kata-kata tenda biru lah memetik setangkai bunga tersebut. Tes! Hah tanda seru suto terkejut begitu melihat bunga-bunga lainnya menjadi layu, kian lama kian mengering dan daun-daunnya pun menjadi membusuk. Ternyata bunga aneh itu mempunyai keajaiban terdiri. Jika salah satu bunga dipetik, maka seluruh tanaman itu menjadi layu dan membusuk. Tetapi bunga yang sudah ada di tangan seseorang itu tetap tumbuh segar dan dapat dilihat oleh mati siapa saja. Saat pendekar mabuk mengusap kembali keningnya dengan tangan kiri, maka penglihatannya kembali kepada penglihatan semula yang tidak bisa melihat alam gaib. Dalam keadaan seperti itu, ternyata suto masih tetap bisa melihat setangkai bunga kuning di tangannya. Ya ah ah, tanaman ini bahkan menjadi busuk, bocah sinting. Aduh uh uh, bagaimana ini kalau, rengekan tenda biru terhentilah pun segera bersuara dengan nada kaget. Hei, kau dapatkan dari mana bunga itu? Buk, buk, bukankah itu bunga kecubung dadar? Kurasa memang inilah bunga yang kau cari, ujar suto sinting dengan senyum bangga. Tetapi tiba-tiba sekelebat bayangan melintas dan menerjang suto sinting. Buut, beruus. Suto sinting terpental terbang, bunga itu terlepas dari tangannya. Bunga kecubung dadar melayang-layang di udara. Pada saat itu suto sinting segera sadar bahwa Nyai Ronggeng Iblis telah datang dan ingin merampas bunga tersebut. Tubuh Seng Nyai segera melayang mengejar bunga kuning itu. Tetapi, suto sinting segera lepaskan sencilan mautnya ke arah pinggang Seng Nyai. Jiz, buuh. Uuh Nyai Ronggeng Iblis terkena jurus jari guntur dan tubuhnya melayang ke arah lain. Beruklah pun jatuh ngaris masuk ke telaga kuning itu. Bunga kecubung dadar tiba-tiba berhenti di udara. Suto sinting segera ingin menangkapnya dengan satu lompatan. Tetapi Nyai Ronggeng Iblis segera melepaskan pukulan tenaga dalamnya berupa sinar merah lurus dari jari tengahnya yang dipakai membunuh naga langit itu. Kelaap. Suto sinting melihat datangnya bahaya tersebut, kemudian segera mengibaskan bumbung tuaknya untuk menangkis sinar merah itu. Dueb. Sinar merah menghantam bumbung tuak dan berbalik arah menjadi lebih besar serta lebih cepat dari gerakan semula. WS. Sasaran sinar merah itu ke arah dadanya Nyai Ronggeng Iblis. Akibatnya perempuan berjubah kuning itu segera lakukan lompatan pindah tempat dengan terburu-buru. Monyet makinya, lalu ia melesat ke arah kiri dan mendarat di balik pohon. Suto sinting segera melakukan lompatan untuk menangkap bunga yang tadi berhenti di udara itu. Tapi ternyata bunga tersebut telah lenyap entah kemana. Pendekar mabuk kebingungan mencari bunga itu dengan pandangan matah, tampak panik. Pada saat itulah, Nyai Ronggeng Iblis menghantam punggung Suto sinting menggunakan pukulan sinar hijau patah-patah. Kuhancurkan kau kalau berani menyentuh bunga itu, keparat. Wawers. Telapak tangannya keluarkan sinar hijau patah-patah. Suto cepat balikan badan. Sinar itu sudah ada di depannya. Bumbung tuak kembali berkelebat menangkis sinar hijau patah-patah itu. Teraap. Ledakan dasyat yang terjadi sungguh mengerikan. Air telaga bergolak hebat bagai ingin dituangkan dari tempatnya. Tanah pun bergetar seakan dilanda gempa mendadak. Pohon-pohon tumbang tak tentu arah. Gelombang ledakan dasyat itu juga menerbangkan Suto sinting hingga menghantam sebatang pohon yang belum tumbang. Beruuk. Keraak. Beruus. Pohon yang ditabrak tubuh pendekar mabuk menjadi patah dan tumbang beberapa kejap berikutnya. Hal itu menandakan betapa kerasnya lemparan tubuh Suto akibat gelombang ledakan itu, tetapi bumbung tuak yang dipakai menangkis sinar hijau lawan masih tetap utuh tanpa lecet sedikitpun. Houwek Suto sinting memuntahkan darah kental dari mulutnya lah terluka dalam akibat gelombang ledakan tadi. Wajahnya menjadi pucat pasi, tenaganya menjadi berkurang, tubuh terasa lemah sekali. Tetapi Nyai Ronggeng Iblis masih tampak segar dan segera berkelebat menghampiri Suto sinting. Wuut. Serahkan bunga itu bentaknya di depan Suto yang masih belum bisa berdiri itu. Wajah Suto mendongak dengan mata memandang sayur kepada Seng Yai. Pandangan matanya ternyata menjadi buram, namun ia masih bisa menangkap samar-samar bayangan kuning dari jubah Seng Yai. Ku hitung tiga kali kalau bunga itu tak kaserahkan padaku, ku hancurkan kepala Muhardik Seng Yai dengan wajah cantik memancarkan kebengisan. Pendekar mabuk berdiri dengan bantuan sebatang pohon. Bumbung tuaknya masih tetap ada di tangan kanan. Satu seru Seng Yai yang menyangka bunga itu ada di tangan Suto. Dua. Tubuh Nyai Ronggeng Iblis berubah menjadi merah membara. Kedua tangannya telah terangkat ke atas, dari ujung jari-jarinya keluar kuku-kuku runcin berwarna hitam. Tiga aah. Hiya aah. Suto sinting segera lepaskan bumbung tuaknya. Lalu tangan kanan itu menyentak dalam keadaan telapak tangan melebar rapat. Suut. Maka dari tangan itu keluar sinar-sinar emas berbentuk pisau-pisau kecil. Klap, 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 klap. Sinar-sinar kuning berbentuk pisau melesat secara beruntun. Kecepatannya sungguh luar biasa, tak bisa dihindari maupun ditangkis lagi. Maka, dada sang Nyai yang juga telah memancarkan cahaya merah-bara itu dihantam beberapa sinar berbentuk pisau emas. Jeruk. Pisau-pisau emas itu bagai menyergap dada secara berebutan. Akibatnya, Nyai Ronggeng Iblis diam bagaikan patung tak mau bergerak-gerak lagi. Tubuh yang memancarkan cahaya merah-bara itu lama-lama redup menjadi pucat keabu-abuan. Jurus Manggala yang menjadi salah satu jurus andalan pendekar mabuk telah membuat Nyai Ronggeng Iblis tetap mengangkat kedua tangannya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Tiga laan napas lamanya ia masih diam tanpa gerakan apa-apa. Pendekar mabuk membiarkannya dan justru segera menenggak tuak untuk mengobati luka dalamnya. Glek, 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 glek. Napas terhempas dari mulut, menandakan Suto merasakan kelegaan dalam tubuhnya. Tuak itu telah membuat tubuh menjadi segar dan rasa sakitnya hilang. Kejap kemudian, ketika Suto memperhatikannya Nyai Ronggeng Iblis, angin berhembus agak kencang. Hembusan angin itu membuat tubuh Nyai Ronggeng Iblis menjadi beterbangan. Rupanya perempuan itu sejak tadi sudah menjadi debu-debu halus yang begitu lembutnya sampai-sampai masih membentuk sosok tubuh perempuan cantik dalam beberapa laan napas. Angin yang berhembus agak kencang itu kini membuat debu itu berhamburan dan sosok Nyai Ronggeng Iblis pun hilang dari pandangan mata. Yang tinggal hanya debu-debu lembut yang semakin berhamburan kemana-mana. Pendekar mabuk menghempaskan napas dengan perasaan lega. Tetapi tiba-tiba ia tersentak kaget ketika mendengar suara orang bertepuk tangan pelan di belakangnya. Plok, 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 plok. Oha tanda seru Suto Sinting semakin terkejut ketika melihat seraut wajah cantik sudah berdiri di belakangnya dalam jarak empat langkah. Raut wajah cantik itu milik seorang gadis berusia sekitar 23 tahun. Matanya membelalak indah, hidungnya mancung, bibirnya ranum menyegarkan. Rambut depan gadis itu pendek, tapi rambut belakangnya panjang selewat tengkuk telah menyunggingkan senyum dan senyuman itu mempunyai lesung pipit yang selalu membuat jantung Suto berdebar-debar jika melihat gadis berlesung lipit. Metus Suto masih belum bisa berkedip pandangi gadis yang mengenakan jubah tanpa lengan warna biru tua, pinjung penutup dadanya dari kain tipis berwarna biru muda, sama dengan warna kain penutup bagian bawahnya yang mempunyai dua belahan kanan dan kiri. Penutup dadanya yang tipis itu memuat gumpalan daging yang ditutupi tampak menonjol kencang penuh tantangan. Gadis itu memang bertubuh sekal, padat berisi, dan sangat menggiurkan gairah seorang lelaki. Pendekar Mabukini berkerudai ketika mendengar gadis itu berkata sambil melangkah mendekatinya. Ilmu yang gila-gilaan. Kasihannya ironggeng iblis, belum sempat mengeluarkan jurus-jurus andalannya, belum sempat keluarkan jurus sabda sirna ataupun jurus sabpulamanya, terpaksa sudah harus menjadi abu yang tak bisa dikenali lagi sebagai bangkainya. Siapa kau tanda seru ucap Suto Sinting sambil pandangi gadis itu dengan metu, tajam dan wajah terheran-heran. Gadis itu sunggingkan senyum, lesung pipitnya membuat jantung Suto tersentak cepat. Gadis itu berhenti dalam jarak satu langkah, metu indahnya menatap Suto Sinting dengan kelembutan yang punya arti tersendiri. Kau memang luar biasa, bocah Sinting. Tanda petik. Tanda biru tanda seru Suto Sinting kian berdebar dan merinding begitu mendengar dirinya dipanggil bocah Sinting, karena hanya tanda biru, si gadis tanpa raga itulah yang memanggilnya dengan sebutan bocah Sinting. Benarkah kau kau tanda biru? Gadis itu sunggingkan senyum kian lebar. Ku tangkap bunga itu saat melayang, dan Ku makan semuanya sampai ke tangkai-tangkainya segala. Lalu, tahu-tahu aku bisa memandang tubuhku sendiri, dan Ternyata aku sudah terbebas dari kutukan nyai ronggeng iblis sebelum perempuan jahat itu kau hancurkan menjadi debu. Oh oh, jadi, jadi kau yang selama ini mengikutiku dan Tanda petik. Dan menciummu, bisik tanda biru dengan metu berkerling nakal dan senyum semakin mendebarkan hati Suto. Gadis itu segera melingkarkan tangannya ke leher Suto Sinting, kemudian Suto segera memeluknya dengan hati bahagia. Mereka saling berciuman beberapa saat. Kecupan bibir tanda biru dirasakan merayap di sekujur tubuh Suto, walau kenyataannya hanya saling melekat di batas bibir. Kau memang tanda biru. Aku hafal sekali dengan caramu melumat bibirku, bisik Suto Sinting dengan senyum menawan. Gadis itu masih melingkarkan kedua tangannya di leher Suto dan pandangi Suto dengan metu sedikit sayu. Seperti janjiku, sekarang aku menjadi abdimu. Aku akan setia mengikuti perintahmu, pangeranku. Suto Sinting tersenyum malu. Tanda biru tampahkan kata lagi bernada membisik. Apa yang harus kulakukan, tuanku tersayang? Hamba siap melayani tuanku kapan saja tuan inginkan. Aku hanya ingin kau mengantarku pulang ke rumah kusir hantu, karena kau harus menepati janjimu untuk mengajarkan beberapa jurus ilmu kepada pancik robot. Hanya itu sambil pandangan dan senyum tanda biru semakin menantang. Suto mengangguk. Ya, hanya itu, sayang. Tanda petik. Kap, sebuah ciuman menempel cepat di pipi Suto. Tanda biru pun segera melangkah mengiringi seng pendekar mabuk untuk temui kusir hantu dan pancik robot. Di sana mereka merayakan pesta kemenangan Suto dengan membakar beberapa jagung sebagai hidangan malam. Hadir pula di situ, si kelambu petang dan kakeknya, kapas mayat, yang ikut mendengarkan cerita pertarungan Suto dengan Nyai Ronggeng Iblis. Kau mencuri kitab kidung bencana milik kakekmu itu, ya bisik Suto kepada kelambu petang. Jangan percaya dengan omongan kakek. Dia suka bikin kejutan. Kitab itu miliki porak-porong, kakek hanya mendengar nama kitab itu. Dan aku pergi hanya membawa kitab ramalan nasib, karena sahabatku minta diramal nasibnya jawab kelambu petang yang didengar oleh mereka, lalu mereka pun menertawakan sikap pas mayat. Pak tua itu hanya bersungut-sungut dengan gerutu tak jelas. Selesai.